Pak Prabowo kemarin di Aljazeera ketika diwawancara beliau bilang 52% saya 2-3 kali kalah kata Pak Prabowo tapi alhamdulillah saya menang di 2024 ini karena kontribusi yang besar dari pokoknya gue mau buktiin kalau gue tuh bakal jadi presiden yang bener buat lo semua itu kita tunggu tuh karena jarang ada yang berani bicara seperti itu jadi Pak Prabowo tuh emang luar biasa tentang tokoh yang senior dengan tokoh yang sangat muda untuk menyatu dalam sebuah Hai paket kepemimpinan presiden dan wakil presiden didukung oleh partai-partai besar Hai ya kan didukung oleh partai-partai besar yang jumlahnya sangat signifikan di parlemen waduh seneng banget selamat siang semuanya siang ya boleh tepuk tangan dong buat siang hari ini ini merupakan acara dari kerjasama ya kerjasama dari komisi dengan fokus maker Bakuras fokus maker dalam rangka untuk memperingati hari jadi sok siang ke-64 tahun Bang Wow 64 tahun dua kali umur gua tuh lebih tua fokus maker daripada gua tuh batu ya Oh gitu Bang ya jauh kelihatan banget kelihatan kayaknya seumuran ya sudah hahaha pada seumuran tapi kita sebelum kita melanjutkan acaranya kita alangkah mendengarkan kata sambutan ya untuk menyemuh untuk mempersilahkan ketua umum saya punya pantun nih Oh udah punya pantun Oke udah ada udah ada siap siap siang hari kita makan makan cakep enaknya kita makan coto cakep Mari kita simak dan dengarkan sambutan ketua umum Ali Putra Gifar Rinanto yee Hai pantang mundur Hai silahkan domenil Hai terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua mohon izin untuk eh kita buka juga pakai salam perjuangan Soksi kalau saya bilang maju terus jawabnya pantang mundur sampai sambil tangan karena dia mengepal Oke bisa kita mulai maju terus maju terus maju terus terima kasih banyak sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua eh hari ini kita berkumpul di sini tadi sudah disebutkan sama MC untuk merayakan hari jadi sentral organisasi karyawan swadiri Indonesia yang ke-64 sekaligus juga memperingati hari kebangkitan nasional yang jatuh sama-sama di tanggal 20 Mei 2024 kemarin nah untuk sedikit refleksi eh Soksi ini adalah organisasi yang memiliki doktrin karyawanisme yang menghasilkan produk karya dan kekaryaan yang diimplementasikan kepada sekber golongan karya jadi Soksi bersama dengan organisasi kino lainnya kelompok indok organisasi kosdoro dan MKGR mendirikan sekretariat bersama golongan karya di tahun 64 nah itu didirikan semata-mata untuk melawan pengaruh politik yang sudah cukup kuat dari PKI nah akhirnya Sekberg Golkar lahir untuk menekan pengaruh dari Partai Komunis Indonesia dan sebenarnya Soksi ini kan sudah 64 tahun otomatis tanggal 20 Mei 1960 itu didirikan bersama-sama dengan organisasi konsentrasinya namanya pelmasi pelopor mahasiswa sosialis Indonesia soksipun dulu namanya sentral organisasi karyawan sosialis Indonesia waktu awal berdiri itu nah pelmasi ini ini waktu angkatan 66 dulu perjuangan mahasiswa tahun 66 itu itu sama-sama mendirikan eh kami kesatuan aksi mahasiswa Indonesia untuk eh menghasilkan tuntutan kepada Bung Karno waktu itu namanya tritura ya trituntutan rakyat nah waktu sering berjalannya waktu Orde Baru sudah eh menjalankan pemerintahan nah tahun 82 pelmasi bersama dengan pelpasi pelopor pelajar sosialis Indonesia ini difusikan menjadi satu organisasi dinamakan focus marker forum komunikasi studi mahasiswa kekaryaan yang hadir sampai hari ini usianya udah 42 tahun tahun ini nanti di Agustus nanti jadi hari ini juga kita sebagai organisasi konsentrasi soksi yang bergerak di bidang mahasiswa dan pelajar serta pemuda ini mau mendapatkan insight dari senior-senior kita nih nanti nanti disebutkan sama MC siapa aja yang eh jadi pembicara disini untuk apa untuk kita bisa memiliki orientasi eh pembangunan yang baik ke depan kira-kira di tahun 2024 minimal di 2024 sampai 2029 ini nanti yang jelas tapi hari ini kita juga disini untuk ngawal juga nih pemerintahan 2024-2009 ini bahkan sampai seterusnya nanti nah ini dimulai dari anak-anak muda dan hari ini kita berkumpul disini saya harapkan juga teman-teman disini semua memiliki orientasi yang sama terhadap pembangunan bangsa dan negara ini ke depan jadi sekian sambutan dari saya lebih kurangnya mohon maaf nanti kita lanjutkan ke MC sekali lagi saya ucapkan salam perjuangan soksi maju terus maju terus maju terus terima kasih wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh itu disambutan betul ketua umum fokus maker eh Tum Ali Gifar Putari Nanto nah sebelumnya sebelum kita undang nih betul para narasumber kita nah sumber kita eh mewakili segenap pengurus fokus maker ingin mengucapkan terima kasih ya terima kasih kepada pengurus di Pinasoksi ada segen tadi ada jalan pengurus yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir bersama-sama kita untuk hadir di acara eh talkshow eh bersama dengan komisi yang gitu udah kita masih ada terima kasih lagi udah ya terima kasih juga buat Nalar Cafe ya yang sudah menyiapkan tempat nih gokil eh emang konsepnya nih air terjun ya dari atas nih konsepnya dari atas ya konsepnya ada air terjun oh jadi kayak biar kayak diskusinya di Niagara gitu hahaha ya tapi sebelum kita makin ada sumber jadi dijelasin dari ini forum diskusi eh bekerja sama dengan komisi.co jadi perwakilan komisi.co juga terima kasih Bang sudah mempercayakan jadi ini diskusinya akan tayang di komisi.co oh gitu Bang ya di program meet the politician jadi meet the politician itu emang konsepnya diskusi juga ketemu dengan narasumber-narasumber dengan hostnya yang sudah berganti-ganti kemarin sempet siapa pertama tuh ya lupa oh pernah Samara pernah Rian Ernest terus diganti jadi saya nih karena dua-duanya kalah hahaha dua-duanya kalah jadi diganti kalau saya kan enggak maju nggak pernah kalah menikah usah maju nggak pernah kalah kan daripada maju kalah kan jadi ini meet the politician jadi buat temen-temen juga yang di mungkin nonton di YouTube nanti wah ini kok acara meet the politician eh bareng sama organisasi atau forum-forum bisa jadi buat siapapun yang punya punya organisasi punya kampus atau apapun yang pengen kerjasama acaranya bisa masuk ke YouTube punya komisi kerjasama aja sama kita terbuka sama siapapun oke Bang oke langsung aja kita panggilin narasumber pertama kita ada siapa Kak Iki buat pertama ini ada sekjen dari Soksi ya ini dia yang terhormat Bapak Muhammad Mish Bakun anggota Komisi 11 DPR RI sekaligus Sekretaris Jenderal channel Depina Soksi Bang Oke selamat siang pantang mundur selanjutnya wah ini dia nih bebas Bang kan abang udah punya kursi hahaha cocok hahaha terserah apa mau pilih yang mana juga punya kursi kalau aku punya kursi bawa sendiri hahaha ha 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 kocak kocok-kocak-kocak-kocak-kocak-kocak-kocak-kocak-kocak-kocak-kocak-kocak-kocak-kocak-kocak-kocak-kocak-kocak-kocak-kocak-kocak-ko鬢ena Selanjutnya ini dia komandan TKN Vanta Prabowo Gibran sekaligus ketua PBHMI tahun 2013-2015 Mas Arif Rosyed Haasan Iya beri aplaus yang meriah Buat kanda kita yang terhormat Siap Silahkan Abang juga silahkan bang pilih kursi bang Karena menang Kan udah menang kan silahkan pilih kursi kan Atau disiapin nih nanti Oke selanjutnya Kita panggil nih pengamat yang mungkin Dia bukan pengamat bagi gue bukan mat Dia ada komedian Bukan pengamat di mata gue Dia bukan pengamat politik Dia adalah komedian Oke kita panggil dan hormat Bang Hendri Satrio Iya coba Enggak gak usah lama Anda gak usah lama Langsung jalan disini Komedian ya bukan pengamat politik emang Bang Duduk aja duduk aja Duduk aja duduk Gak usah gak usah stand up Gue patahin juga leher lo nih Usah banget ngomong-ngomong dia Oke Temu tangan dong buat ketiga darah sumber kita Ada lagi? Oke Udah kan ya? Ijin-ijin sebelum kita ngediskusi Mungkin izin untuk plat mobil Karena ngalangin jalan soalnya Mudah-mudah Gak bisa keluar Plat mobilnya coba lihat Ini ada nih Ijin nih kita bacain dulu plat mobil bang Plat mobil Boleh dipindahkan Karena mobilnya numpuk di atas mobil lain Tolong dipindahkan Tolong dipindahkan Kasian nih mobilnya Numpuk nih oke Bisa memindahkan mobilnya Ke Lampung ya Biar agak coba dikit Oke bisa ya Oh Boleh langsung dijual juga boleh mobilnya ya Mik Anda Mik Anda Mik Anda Tolong Eh miknya handset dong Tolong nih Ada? Udah? Coba cek 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 Udah Oh udah Emang sengaja kayak tadi ah Gak 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 ada sengaja Gak ada sengaja Oke kita mulai aja ya Ijin Sebelum kita lanjut diskusi Oke boleh Sedikit pengantar Buat kita semua Untuk mengantar diskusi kita pada siang hari ini Yes Bahwa 64 tahun Soksi berdiri Ya Mewariskan semangat Profesor Diman Untuk tumbuh menjaga Indonesia bang Oke Iya Dan untuk mencapai tujuan itu Soksi membentuk organisasi yang namanya Focus Marker Atau forum studi komunikasi mahasiswa karyaan Nah Yang saat ini kita laksanakan Adalah rangkaian dari Hari ulang tahun Soksi yang ke 64 Jadi gitu bang Nah Perlu kami tegaskan bahwa Soksi ini menjadi salah satu pendiri Dari gelongan karya Yang bertransformasi menjadi sebuah partai Yang memiliki akar histori Memimpin jalannya pemerintahan terlama di Indonesia Ijin bang Iya Kemudian hal ini juga tidak terlepas Dari beberapa prestasi-prestasi Yang dilahirkan oleh Partai Golkar Mulai dari Pilkar 2020 Sampai dengan Pemilu 2024 Sukses di Pemilu Itu atas Arsitek dari Ketua Umum Partai Golkar Bapak Erlang Hartarto Jadi gitu bang Nah ini perlu kami pertegas Nah makanya Pada siang hari ini Kita laksanakan diskusi Tidak jauh untuk bagaimana Kemudian kita melihat Bagaimana konstelasi Partai Golkar Dalam menyiapkan kadar-kadar mudah Untuk menjemput Indonesia Mas Tahun 1945 Jadi gitu bang Betul Itu menjadi pokok pembahasan kita hari ini Siap Kita langsung aja ngobrol pada siang hari ini Tepu tangan dong buat teman-teman semua Ada hadir hari ini Kita duduk izin bang Duduk Oke Yuk ngomong langsung Langsung ngomong Ya Jadi Maju terus Gitu-gitu ngomong bisa Ya oke Soksi ini Soksi ini Ini kasih saya setahu Ada tiga semangat yang membangkitkan Soksi Oke apa tuh Kreativitas Oke Integrasi Oke Dan keberanian Oke Gue gitu-gitu mempelajari Soksi Sebelum kemari Sebelum kemari Pantesan telat loh Sambil ngapal di jalan Izin aja nih Izin aja nih Eh silahkan Kak Ikis Kita memulai dari obrolan apa nih Siap Oke mungkin yang pertama Pertanyaan untuk semua Semua narasumber kita pada siang hari ini Ini pertanyaan rebutan atau gimana? Ini pertanyaan terbuka dulu ini Untuk semua Untuk semua Untuk semua narasumber Ya oke Kira-kira Karena ini Kita bahas Masalah bagaimana Peran kaum muda Khususnya mungkin Kaum muda yang ada di Portai Golkar Ya Khususnya dan umumnya Untuk kaum muda Yang ada di Indonesia Gitu Nah Kira-kira Peran apa Yang Harus kita Jadikan sebagai bekal Di masa transisi pemerintahan ini dulu Gitu dulu Di masa transisi ini Kira-kira Peran kaum muda ini apa? Ini kan kita udah pemilu nih kemarin Ya betul Dan pemenangnya udah ada Betul Udah jelas kan Ya Nah kira-kira di masa transisi ini Apa ini Ini harus kita lakukan Boleh Kita mulai-mulai dari Mas Ari Frosid Sebelah gue TKN Fanta nih Mic-nya Mic-nya Cek-cek-cek Apa coba belakangnya Maju terus Maju terus Maju terus Paten juga Ijin bang ya Pak Sekjen Terima kasih Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat Apa Ulang tahun ya Buat Soksi yang ke-64 Pak Sekjen Luar biasa ini Kalau manusia udah Sudah hampir habis usia produktifnya ya kan usia produktif 70 tahun gitu ya Dan di sisa-sisa usia produktif itu Biasanya justru melahirkan banyak legacy ya gitu warisan-warisan yang Apa namanya menurut saya harus di dilanjutkan oleh para generasi ya Pertanyaannya tadi kan apa yang mesti dilakukan di masa transisi ini yang pertama saya kira saya mengalami pilpres dan terlibat langsung sejak 2014 gitu ya waktu itu secara tersirat mendukung Pak Jokowi dan Pak JK tadi ngobrol sama beliau ya bagaimana Pak JK membesarkan saya dan waktu itu saya punya tanggung jawab untuk memenangkan beliau kemudian waktu itu masih ketumpe BHMI bang tapi kan HMI ini Ini punya independensi etis dan independensi organisatoris independensi organisatorisnya nggak boleh berpihak tapi independensi etis dia mesti tidak boleh tidak boleh punya afiliasi partai dan seterusnya Tapi independensi etis itu mesti berpihak kepada yang benar gitu dan yang benar dan yang menang makanya kita pilih waktu itu Pak Jokowi dan JK ya kemudian 2019 Saya wakilnya Bang Bahlil di wakil direktur TKN milenial bareng Mas Bisbahun juga waktu itu di TKN ya Alhamdulillah menang lagi Jokowi Kemakruf dan terakhir di 2024 kita dukung Pak Prabowo dan Mas Gibran Yang membedakan saya kira dari periode pemilu ke pemilu itu tentu yang pertama kita akhirnya punya pemimpin yang segenerasi dengan kita ya dengan segala kekurangan dan sekelebihannya kita punya wakil presiden yang akan datang Mas Gibran Raka Buming Raka Dan ini saya kira tidak lepas dari kontribusi yang besar dari anak muda karena Pak Prabowo kemarin di Al Jazeera ketika diwawancara beliau bilang 52% saya 2-3 kali kalah kata Pak Prabowo Tapi Alhamdulillah saya menang di 2024 ini karena kontribusi yang besar dari orang-orang muda ada 52% kata beliau dukungan orang muda terhadap Pak Prabowo dan Mas Gibran ya Sehingga menurut saya kalau ditanya ya mungkin singkatnya nih kalau ditanya apa yang mesti kita lakukan saya kira kemenangan yang kontributor utamanya orang muda inilah yang menurut saya perlu kita isi ya Dan teman-teman Soksi teman-teman Focus Marker ya yang setahu saya Bung Ali ya Pak Deddy dan seluruh teman-teman yang waktu itu bareng-bareng berjuang juga itu luar biasa juga kontribusinya Makanya di banyak kesempatan saya sampaikan ke depan kalau komitmen Pak Prabowo kan kita juga ini sulit menemukan sosok seperti Prabowo ini ya tadi ngobrol sama Mas Bisbahun ya Banyak senior kita tapi sedikit senior yang mau memberi ruang yang besar kepada orang muda gitu Atau sedikit senior yang ikhlas itu ya memberi ruang yang besar nah sekarang kita punya Prabowo Subianto namanya di Golkar teman-teman beruntung punya namanya Erlangga Hartarto Jadi kesempatan dan momentum ini yang mesti teman-teman manfaatkan untuk memperbesar kesempatan itu Kalau kemarin menterinya Dito kemudian wakil menterinya siapa Jerry Sambuaga cuma satu-satu mungkin ke depan Golkar bisa minta tambah lagi Begitu pun nanti misalnya porsi yang lain Duta Besar komisaris direktur dan karena menurut saya kesempatan ini mungkin akan cuma datang dalam 2024 ini ya Berikutnya kita nggak tahu kan dinamikannya seperti apa jadi menurut saya itu porsinya harus besar karena anak mudanya sudah semakin banyak dan saya kira teman-teman muda juga sudah semakin punya kapasitas ya yang yang baik dan yang lain waktu saya dikirimi apa namanya poster narasumber ini beberapa teman-teman saya sahabat-sahabat saya yang perempuan komplain kok nggak ada apa fokus marker ini nggak punya keberpihakan afirmasi terhadap perempuan muda padahal saya kira banyak juga perempuan muda yang punya kapasitas ya untuk ada di depan sini ya mungkin itu terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi izin saya mungkin juga menjawab tadi boleh-boleh jadi sebetulnya di beberapa hari sebelum kegiatan ini kita sudah mempersiapkan Tung iya para nomor-nomor-nomor-nomor perempuan tapi beberapa memang lagi sibuk dan tidak tepat waktunya atau waktunya jadikan namun kita paksakan Tung iya sehingga kita memilih untuk ketiga narasumber ini yang tentunya pasti dengan kapasitasnya bisa lah cukup hahaha iya kan pasti gitu betul 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 bisa mewakili bisa cukup paham paham oh gitu hahaha nah bener tuh bahas aja silahkan Bang Hensat mewakili perempuan ayo gimana hahaha 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 ngomong ini sekarang dikasih ngomong berarti lu ngomong nah ini tadi kan udah Mas Arif lo sih sekarang giliran lu lu yang ngomong nah maksudnya kalau ngomong giliran ngomong lu ngomong sekarang iya lu pulang aja deh dari sini dulu susah banget ngomong bismillahirrahmanirrahim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat ulang Soksi Oh ya terima kasih atasnya ya juga Pak Ketua Pak Ketua juga gua juga dong ya eh giliran gua iya doang jadi ini Miklo ini pakai yang gini nah mati-mati tadi oh iya mungkin salah pegang nah coba jadi saya mau ulang dari judul coba judulnya dibacakan Peran kaum muda dalam mengawal pemerintahan baru demi mewujudkan Indonesia mas 2045 sumbangsi atau halusinasi Saya yakin judulnya yang bikin bukan anak muda Oh kenapa tuh panjang banget coba bacain Hai peran kaum muda dalam mengawal pemerintahan baru demi demi mewujudkan Indonesia mas 2045 Sumbangsi atau halusinasi Gak mungkin anak muda bikin judul panjang gitu Karena kalau anak muda bikin judul panjang pasti ada typonya kan Kalau anak muda yang bikin nasib gua gimana Bagus Itu judul anak muda To the point To the point Nasib gua gimana 2045 nasib gua gimana Betul bagus banget Karena menurut hasil survei kedai kopi Weh Langsung ilmiah Langsung gerai poik Kedai kopi itu kalau gak salah yang punya udah meninggal ya Belum pak Belum Oh belum 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 Oh iya 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 Lupa 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 sorry 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 Lanjut 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 Mau diundang tujuh harian Hahaha Gak usah Kedai kopi itu Ini bukan saingan ini bukan 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 Singkatan Kelompok diskusi dan kajian opini publik Indonesia Weh Disingkat kedai kopi Karena bikin anak muda Begitu Oh iya 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 Jadi hasil survei itu Ini kerja sama sama ksp pak Kontor staf presidenan Jadi kalau ada yang bilang saya oposisi Enggak Enggak Engga Saya remembered kasih simpan pinjam Komerasi simpan pinjam Hahaha Ada yang disimpan Ada yang dipinjam biasanya Ya Nah Itu hasilnya Tiga teratas yang diinginkan anak muda itu Lapangan pekerjaan Kemudian yang kedua Ingin menikah Yang ketiga ingin punya rumah Nah tapi memang Semuanya itu Yang pertama tuh lapangan pekerjaan Jadi kalau dia punya lapangan kerja Dia berani nikah Dan dia bisa punya rumah Nah Kalau kita lihat itu kira-kira Pertanyaannya Sumbang sih 2045 itu Dari anak muda tua apa aja Mungkin anak muda akan tertekan juga Saya dikasih dulu dong kesempatan Baru anda minta Sumbang sih Saya apa Beruntung lah tadi Menyetir ketum nih Ada Pak Prabowo ada Pak Erlangga Ini direkam kan Iya direkam Tayang di Halo Pak Prabowo Halo Pak Erlangga What's again Kocak Kocak Itu bener men Jadi artinya Sekarang itu menurut gue Ada yang gak pas juga ke anak muda Anak muda itu selalu ditutupi Lo bikin apa dong Lo kasih apa dong ke negara Diminta ya Begitu anak muda nanya Ya lo kasih apa ke gue Feedbacknya apa nih Terus Lari-larian deh Silahkan menteri saya menjawab Silahkan Ada yang berani menjawab Tantangan anak muda ini Jadi Anak muda saat ini kan dituntut Yang pertama Mengerti hak dan kewajibannya Kan rata-rata begitu tuh Apa haknya Jangan cuma bisa menuntut kewajiban dong Sekarang misalnya Baru-baru ini Anak-anak muda menuntut Turunnya UKT Itu sebetulnya Pada saat mahasiswa menuntut Turunnya biaya Kuliah Uang kuliah itu Itu sebetulnya menunjukkan Rasa kecintaan anak muda Terhadap orang tua Kan yang ngeluarin duitnya orang tua Iya benar Yang bayar orang tua Lihat kok mahal banget Kasian bokap gue Akhirnya dia demo Kasian bokap gue udah kenjarin 14 semester gitu kan Lo Gak lusus Nah Jadi balik lagi ke sini adalah Yang pertama menurut saya Negara Itu pada saat mengatakan Saya berikan kesempatan pada anak muda Untuk memberikan sumbangsi kepada negara Itu benar-benar harus dalam bentuk konkret Yang pertama adalah Kasih dong lapangan pekerjaannya Jadi gak bisa juga Kemudian anak muda dituntut Untuk Ya lu jadi pengusaha lah Jangan cuma nuntut lapangan pekerjaan Ya kan kalau jadi pengusaha semua Gak ada yang jadi sekjen soksi dong Ya kan Jadi memang hidup itu kan teratur Jadi artinya Menurut saya Harus ada keseimbangan Antara Apa yang diberikan anak muda Dengan yang disediakan oleh negara Saat ini Negara baru Menyediakan Sampai level wakil presiden Ya Mudah-mudahan nanti Disediakan juga Di level presiden Karena kan semakin turun Tuhan umurnya Jadi bisa Nah nanti lama-lama anak muda Nah itu yang pertama Kemudian yang kedua Kaitannya dengan soksi Teman-teman semua Kalau yang memahami Bagaimana soksi bergerak Bila teman-teman memahami Bagaimana soksi bergerak Harusnya Seluruh karyawan di Indonesia ini Tergabung dalam soksi Karena Memang dijaga betul Tadi yang semangat yang kedua Adalah integrasi Karyawanisme Nanti kita tanya Pak Sekjen Apa maksudnya karyawanisme Itu adalah bagaimana Cara hidup rakyat Indonesia Dengan berusaha Untuk menjadi karyawan yang baik Kira-kira itulah Kalau saya sih bilangnya Nah Oleh karena itu Maka Dalam kesempatan ini Saya justru ingin Membalik judulnya Bukan pertanyaan Apa sumbang si anak muda Kesempatan apa Yang diberikan oleh negara Sehingga kita bisa masuk Dan setara Karena seniorisme itu Itu pasti masih ada Di partai politik ada Di partai Di perusahaan ada Di organisasi-organisasi lain ada Sekarang Secara gamblang Saya katakan Apa yang bisa menyebatannya Anak muda Menjadi setara Dalam berbagai kehidupan Baik itu ekonomi Sosial Budaya Suka atau tidak suka Yang namanya nepotisme Anak siapa Yuk kita ajak Supaya jadi besar Apakah Salah Belum tentu Karena tergantung Dari tujuannya Tapi Kalau misalnya Anaknya Hendri Satrio Datang ke komisi dotco Ketemu Gian Itu pasti dibukain pintu Oh anaknya Pak Hensat Mari masuk Karena Gian pasti Gak pengen punya masalah sama gue kan Tapi kalau anak yang lain Misalnya Masuk Siapa Udah bikin janji apa belum Gian kan gitu Kadang-kadang Udah bikin janji atau belum Kenapa lu framing disini Kan gue lagi cerita Oh iya cerita buat tapi kayak framing gitu Enggak soalnya Anda terlalu ingin Menghegemoni nama Gian itu Cuma lu doang Gak kan gue nunjuknya kesini Oh iya iya benar Kalau belum Kalau belum janji nama Gian Gak bisa Tapi karena ini anaknya Hensat Maka bisa jadi setara Nah Oleh karena itu Saya percaya kepada Soksi dan Forum Maker Supaya Memperbesar Kesempatan itu Bukan hanya diranah Nepotisme Atau hubungan keluarga Tapi memang benar-benar Bisa melihat Anak muda Jauh lebih kompeten Daripada Generasi-generasi Yang lebih dahulu lahirnya Nah Yang ketiga ini penting nih Saya mau komplain tentang anak muda juga boleh ya Boleh Di kantor gue tuh Ada Generasi Z Ada generasi Alpha Yang lagi magang juga Sampai millenial Emang agak susah diatur juga Generasi Z ini men Generasi Alpha ini Saya mau protes Karena saya bilang Ini bos gue toxic banget Eh gue bilang Lu ada karyawan toxic juga kayak lu tuh Jadi kan mereka gampang tunjuk Ini bos toxic Gue resign Gue gak mau kehidupan gue jadi toxic Gara-gara Harus berkomunikasi dengan bos yang toxic Lah Bos itu kan juga Lu kan gue gaji Kalau emang Yang peraturannya masuk 5 hari Jam 9 sampai jam 5 sore Dan lu boleh Istirahat Peraturannya 1 jam Dari jam 12 sampai jam 1 Yang sering kadang-kadang dilewatin juga sama dia tuh Terus kemudian Dia nuntut lebih Karena ada pekerjaan yang banyak Terus nuduh kita bos yang toxic Itu menurut gue juga Hal yang harus diperbaiki dan dikritisi oleh Kita Yang lebih senior dari anak-anak muda itu Bahwa Kehidupan itu tidak semudah game online Yang kalah bisa restart Begitu kalah ya lu kalah aja Kalau di kehidupan gitu Nah makanya Menurut saya Masukan kritis juga buat Anak-anak muda saat ini Hebatnya anak muda saat ini Kan semua yang kalian inginkan itu Mudah didapatnya Dalam arti Akses informasi Kemudian akses teknologi Tidak seperti jamannya Henry Satrio Misalnya waktu skripsi kita masih pakai Mesintik Iya betul Tapi ini Gue agak OOT ya Saya cerita sedikit Kan saya skripsi pakai Masintik ya Dua tahun kemudian Jen Itu masuk MS Word Jen Apa bukan MS Word Apa itu namanya WS WS WS7 WS7 Udah pakai ketik-ketik yang kalau mau Paragraf itu mesti kontrol apa gitu Cuma ada gaya dikit aja Cuman gak pernah ngalami internet Telkom Telkom instan Telkom instan Telkom Dulu kan kalau kita mau koneksi ke internet Pake telkom Pake kabel Oh iya iya WS 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 Sekarang kan temen-temen udah gak dapet itu Mau main game tinggal buka Kalau dulu kan kita masuk di satu Di satu Sebenernan keluarkan di satu Kalau di satunya Kalau error lap-lap ke baju Nah tua semping gue bangga Tua juga kita semuanya tua semua Nah jadi Itu harus dibarengi dengan Kerja keras juga Jadi kemudahan plus kerja keras Mustinya itu anak muda Dan saya lihat banyak banget anak-anak muda yang telah berhasil Yang di kantor saya juga ada tuh Memang anak-anak muda yang memiliki passion tersendiri Saya juga sebenernya mau tanya sih Tuhan 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 kan anak-anak muda tuh banyak ya Gimana tuh melawan tuduhan dari anak-anak muda yang lebih muda dari kita bahwa generasi tua itu banyak yang toksik Nah itu kira-kira Makasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dari handset kita bisa lihat bahwa Ini work life ya Work life balance Antara yang senior juga Membuka jalan Ada subangsi juga Dan anak mudanya Kita bisa memberikan apa ke anak muda Anak muda bisa melakukan apa Tapi mentalnya anak muda juga harus Dikoreksi nih Jangan dikit-kit Toksik Dikit-dikit apa Ini kayaknya kantor gue Gue resign deh Karena dari data yang ada juga Sekarang anak muda Gensit-gensit ini Itu pindah kantornya bisa 3 bulan pindah kantor 3 bulan pindah kantor Karena emang mau banyakin portfolio dia biasanya Oh banyak banget di kantornya nih Nah kita lanjut ke Pak Sekjen Silahkan Pak Sekjen Terima kasih Kepada fokus maker Yang telah menyelenggarakan acara Fokus talk Diskusi yang Mengundang anak-anak muda ini Saya ini jadi Tua sendirian di depan Terima Masih muda Masih muda semua ini Dalam rangka HUT Soksi ke-64 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Mas Arief dan Bang Hensat Yang sudah menghadiri acara ini Terkait dengan pertanyaan tadi Mengenai peran anak muda Anak muda ini Menurut saya ada satu nilai Yang Tidak dimiliki oleh generasi Generasi sebelumnya Anak muda sekarang Yaitu satu Keberanian Mereka itu Keberaniannya luar biasa Mereka sangat ekspresif Ekspresif Dan itu sebenarnya Mereka berada dalam Sebuah titik potong Perjalanan sejarah Tinggal mereka dibangun Dan diingatkan saja Tugas kita Yang tua-tua ini Lebih tua lah Yang lebih muda lah Dari yang muda ini Adalah mengingatkan saja Kalau misalnya Bang Henry Misalnya Henry Satria ini Punya anak buah Pasti bahasa mereka itu Bahasa sebenarnya Bahasa toksik itu Bahasa yang Dipakai oleh generasi sekarang Untuk melihat Orang tua yang comel Dulu Bahasa comel ini kan ada Bahasa tua ini kan Orang yang lebih tua Generasi saya Mengatakan Ini comel nih orang Cuma kita kan Ngomong toksik Jadi Antar generasi itu Selalu ada Penyebutan yang Spesifik Ciri khas Masing-masing orang Untuk mengatakan Ini toksik nih orang Kalau generasi saya Melihat orang tua Ini orang comel nih Itu Dulu ada yang juga Ngatakan Generasi sebelumnya Mungkin lebay Dan sebagainya Dengan Yang sangat spesifik Kalau menurut saya Lah Dalam diskusi ini kan Kita bicara Penganak muda Kalau saya Ingin Mendefinisikan Peluang anak muda Anak muda sekarang itu Mendapatkan ruang Ekspresi yang Luar biasa Difasilitasi Baik itu Difasilitasi oleh Negara Maupun Difasilitasi oleh Infrastruktur Yang terlibat Dalam urusan Negara Termasuk Partai politik Partai politik Contoh nih Contoh sederhananya Mas Arief Rosit ini Difasilitasi oleh Negara Ketika Pak Erick Bicara tentang Ada di Dalamnya Kemudian karena Harus mundur Karena harus Menjadi tim sukses Tapi itu kan adalah Sebuah peluang Yang diberikan oleh negara Untuk apa? Untuk menunjukkan Kapasitas Kemudian kemampuan Dan eksistensinya Untuk Di leverage Di sana Di leverage Diukur Seberapa besar Anak muda itu Punya kemampuan Dan dalam Wilayah operasional Kan banyak Eksekutif-eksekutif Yang kemudian Di umur-umur Yang sangat muda Menjadi Direksi di BUMN Itu Itu terjadi Bahkan Pak Jokowi pun Mengambil Beberapa Staff khusus Millenial Artinya apa? Bahwa Kesempatan-kesempatan Itu diberikan Ruangnya oleh Negara Kami yang Di Partai Gulkar Melihat Bahwa ada Sosok Ketua umum Yang Benar-benar Memberikan Ruang Kepada Anak muda Untuk Membuktikan Kemampuan Politiknya Yaitu Pak Erlangga Pak Erlangga Ini membuka Ruang yang luar biasa Transformasi Dan regenerasi Kita Punya Menteri Pemuda Olahraga Yang masih Sangat muda Punya Wamen Yang masih Sangat muda Ya kan Beli Kan Ruang Inspirasi Dan juga Menjadikan Memberikan Ruang Memfasilitasi Ruang politiknya Untuk Jabatan publik Dan Jabatan politik Di Partai Kita Punya Yang Namanya Posisi ketua DPD Itu Anak-anak muda Seperti Maman Abdurrahman Melki Lakalena Sarmuji Acek Hasan Terus Kemudian Bobi Rizaldi Rajaksa Alinmus Di Maluku Itu kan Mulai dari Indonesia Wilayah Barat Timur Tengah Dan sebagainya Dan mereka Menunjukkan Kemampuan Ketika diberikan Kepercayaan Bahkan di Gulkar itu Kemarin pada saat Pemilu Ada tim Yang namanya Under 40 Ketika kita Yang umur 50an Itu menjadi 40 plus 40 plus Jadi kita Kelihatan menjadi Sangat senior Di antara Anak Tapi mereka Menunjukkan Ternyata Anak-anak muda Ini ketika Diberikan Kesempatan Difasilitasi Dengan Posisi dan Kedudukan Dan diberikan Kepercayaan Ternyata mereka Sangat Capable Ini kan Sebenarnya Apa sih Yang menjadi Itu Makanya Diskusi di ruang Tunggu tadi Itu Seberapa besar Sebenarnya Kesempatan itu Diberikan Kepada Anak muda Ternyata Anak muda Ini Kalau diberikan Kesempatan Mereka Juga Akan Menunjukkan Eksistensi Dan Kemampuannya Inilah Kalau Menurut saya Anak-anak muda Di luar Ini Kalau Mencari Partai Politik Yang Ingin Bisa Mendapatkan Fasilitas Yang Luar Biasa Kesempatan Masuklah Golkar Masuk 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 Betul Kita Di Golkar Itu Ada AMPG Angkatan Muda Partai Golkar Punya Ampi Punya Semua Kalau di Soksi Semuanya Punya Fokus Maker Di Kos Guru Punya BMK Di MKGR Gema Gemah Gerakan Semua Anak muda Itu Pada Level Ormas Ada Di Level Partainya Up Di Organisi Sayap Ada Dan Mereka Dibiarkan Diberikan Kebebasan Untuk Melakukan Ekspresi Ekspresi Politiknya Dengan Kegiatan Kegiatan Yang Menguatkan Memberikan Subtansi Dan Sebagainya Nah Inilah Kalau Menurut saya Bagaimana Mereka Di Ruang Transisi Pemerintahan Ini Ruang Transisi Pemerintahan Ini Yang Perlu Diingat Oleh Seluruh Rakyat Indonesia Bahwa Anak Muda Yang Menjadi Wapres Itu Endorsement Partainya Mewakili Partai Gulkar Siapa Mas Gibran Menjadi Wakilnya Pak Prabowo Sehingga Pak Prabowo Menjadi Toko Senior Dikombinasikan Oleh Anak Muda Yang Bernama Mas Gibran Untuk Menjadi Wapres Yang Diondors Oleh Partai Gulkar Dan Menjadi Pemenang Transisinya Kemana Transisi Ini Sudah Terjadi Pak Transisi Ahli Generasi Ini Sudah Terjadi Terjadinya Apa Terjadi Kombinasi Adalah Tokoh Yang Senior Dengan Tokoh Yang Sangat Muda Untuk Menyatu Dalam Sebuah Paket Kepemimpinan Presiden Dan Wakil Presiden Didukung Oleh Partai Partai Besar Yang Jumlahnya Sangat Signifikan Di Parlemen Inilah Kalau Menurut Saya Kedepan Kalau Ada Yang Masih Belum Berpartai Saran Saya Ikut Partai Gulkar Ketua Umumnya Sangat Memfasilitasi Anak Itu Oke Jadi Ijin Selanjutnya Mungkin Kira-kira Apa Kemudian Yang Harus Dipersiapkan Mungkin Khususnya Para Kadar-kadar Muda Ini Mungkin Untuk Seluruh Kau Muda Secara Umum Sebelum Masuk Ke Partai Politik Sebetulnya Apa Kalian Harus Disiapkan Supaya Ketika Masuk Partai Itu Mereka Bingung Mau Ngapain Memperku Yang Perlu Dipersiapkan Itu Adalah Modal Sosial Mas Arif Rosit Ini Sudah Orang Cuma Nggak Nanya Dia Mempunyai Modal Sosial Sebagai Ketua Umum Mantan Ketua Umum PBHM Nah Sekarang Portofolio Pribadi Kalian Harus Diperkuat Kalau Mau Jalur Profesional Kalian Jalur Profesional Apa Yang Perkuat Kalau Kalian Menjadi Pekerja Sosial Kerja Sosial Seperti Apa Contoh Ini Saya kasih Contoh Anak Muda Anaknya Cak Yahya Si Safir Farah Safira Dia Menjadi Pekerja Sosial Membina Anak Anak Muda Dalam Kegiatan Baca Kegiatan Baca Dia Membangun Itu Membangun Itu Dan Itu Jadikan Modal Sosial Bagi Dia Dijadikan Portofolio Bagi Dia Untuk Apa Nah Ini Ini Juga Jadi Pengingat Sama Anak Muda Bahwa Menjadi Seorang Yang Mempunyai Nilai Politik Di Depan Masyarakat Itu Kalau Kita Mempunyai Nilai Politik Di Depan Masyarakat Juga Kerja Politik Apa Yang Menjadikan Kita Rekam Jejak Kalau Mau Jadi Profesional Silahkan Kalian Profesional Pengusaha Menjadi Misalnya Apapun Itu Silahkan Atau Kalian Menjadi ASN Sampai Periode Tertentu Kemudian Resend Dan Menunjukkan Kapasitas Menjadi Pegawai BUMN Sampai Sekian Tahun Terus Kemudian Menunjukkan Kapasitas Nah Ini Tinggal Ditunjukkan Saja Nah Itulah Yang Menjadi Modal Sosial Kemudian Kalau Kita Menjadi Modal Politik Juga Untuk Kita Kemudian Exis Secara Organisasi Maupun Di Ormas Atau Maupun Di Sayapnya Maupun Di Partai Politik Itu Sendir Nah Inilah Kalau Menurut Saya Jangan Sampai Kita Hanya Bermodal Aktivis Tapi Tidak Menunjukkan Portofolio Profesional Portofolio Sosial Kita Sehingga Seakan-akan Aktivis Itu Jadi Satu-satunya Modal Itu Yang Tidak Menurut Saya Harus Ditambahkan Bukan Tidak Boleh Jadi Memang Ternyata Terakhir Menurut Pelitian Bang Bahwa Ternyata Bang Jian Anak Muda Itu Sebagian Besar Hampir 50% Masih Apatis Terhadap Politi Kira-kira Begitu Bang Jian Betul Nah Mungkin Dari Bang Henset Ada Yang Pengen Di Komentarin Saya Setuju Dengan Pak Sek Jian Top Jian Ini Saya Jawab Itu Dulu Di Kelas Saya Di Param Dina Saya Ngajar Param Dina Itu Banyak Yang Bilang Pak Ini Mohon Maaf Ya Kalau Saya Mungkin Akan Banyak Izin Karena Saya Tidak Suka Politik Nah Ini Teman Teman Ada Yang Pengertian Yang Salah Mungkin Antara Politik Dan Berita Politik Mungkin Yang Gak Disukai Oleh Anak Anak Muda Itu Berita Politik Bukan Politik Lo Pada Saat PDKT Ngejar Cewek Yang Sama Itu Ber Politik Bos Karena Jadi Kalau Politik Itu Tujuannya Kekuasaan Jadi Tadi Kan Sempat Bang Mis Bakun Mengatakan Bahwa Ini Saya Duduk Dimana Itu Karena Beliau Sudah Berpengalaman Dalam Persaingan Mencari Kursi Jadi Pada Saat Ada Kursi Yang Terbuka Itu Tantangannya Kurang Buat Seorang Mis Bakun Kurang Kecuali Tadi Kita Berada Di Garis Yang Sama Silahkan Duduk Itu Ada Challenge Nah Memang Anak Muda Saya Setuju Dengan Bang Mis Bakun Bahwa Kalau Diberikan Kesempatan Maka Dia Akan Jos Walaupun Memang Anak Anak Muda Terpilih Yang Begitu Persaingan Buat Anak Muda Menurut Saya Harus Persaingan Dan Perjuangan Menurut Saya Harus Bagi Anak Anak Muda Supaya Lebih Kincong Dalam Menggapai Masa Depan Pak Prabowo Itu Luar Biasanya Adalah Jadi Waktu Itu Kampanye Saya Merinding Saya Dengerin Pidatonya Pak Prabowo Ini Direkam Direkam Aman Jadi Waktu Itu Pak Prabowo Ditanya Oleh Duta Besar Jepang Tentang Free Trade Pak Prabowo Bilang Begini Iya Saya Memahami Free Trade Kurang Lebih Tapi Saya Ini Mau Bekerja Untuk Sejahteraan Rakyat Indonesia Dari Yang Muda Sampai Yang Tua Anda Tahu Nggak Di Indonesia Ada Pria Umur 70 Tahun Masih Mengayuh Becak Prabowo Prabowo Mikro Sekali Dia Itu Pemimpin Kalau Sampai Bicara Mikro Itu Luar biasa Waktu Itu Saya Dengerin Agak Merinding Juga Karena Menurut Saya Pengertian Prabowo Tentang Rakyat Indonesia Itu Bukan Hanya Satu Generasi Tapi Dari Generasi Yang Paling Bawah Dengan Makan Gratis Sampai Generasi Yang Umur 70 Tahun Dia Pikirin Jadi Dia Bilang Gini Saya Oke Dengan Free Trade Tapi Saya Mau Rakyat Saya Lebih Sejahtera Ya Makanya Anda Bangun Pabrik Disini Jangan Kita Disuruh Terus Export Itu Keren Pak Prabowo Jadi Jadi Memang Dia Memahami Betul Apa Yang Dibutuhkan Indonesia Makanya Saya Pada Saat Beliau Pidato Saat Ditetapkan Oleh KPU Dia Bilang Begini Saya Ingin Membuktikan Bahwa Saya Kalau gak Salah Gini Pokoknya Gue mau Buktiin Kalau gue Bakal jadi Presiden Yang Bener Buat Lo Semua Itu Kita Tunggu Karena Jarang Ada Yang Berani Bicara Seperti Itu Jadi Pak Prabowo Itu Luar Biasa Nah Balik Lagi Ke Anak Muda Tadi Memang Negara Sudah Menyiapkan Dan Menyediakan Berbagai Fasilitas Untuk Anak Muda Tapi Pertanyaannya Adalah Apakah Negara Membutuhkan Kualifikasi Tertentu Buat Anak Muda Supaya Anak Muda Itu Bisa Memanfaatkan Fasilitas Fasilitas Yang Disediakan Oleh Negara Atau Negara Terbuka Kepada Semua Anak Muda Silahkan Manfaatkan Fasilitas Itu Kalau Saya Sampai Hari Ini Masih Menganggap Poin Pertama Itu Yang Masih Dijalankan Negara Jadi Negara Masih Membutuhkan Kualifikasi Bagi Anak Anak Muda Untuk Bisa Memanfaatkan Fasilitas Yang Diberikan Oleh Negara Kira Kira Gitu Oke Siap Mungkin Kita lanjut Lanjut Ke Tumarif Jadi Kan Tadi Sudah Dibahas Sama Bang Hendrik Terkait Mulai Dari Data Wah Pemuda Ini Butuh Tiga Hal Ternyata Menurut Data Dari Kopi Tadi juga Pak Sekjen Sudah Bahas Bahwa Pemerintah Ini Sebetulnya Sudah Membuka Seluas Seluasnya Fasilitas Infrastruktur Ini Sebetulnya Negara Tapi Kira-kira Menurut Tumarif Dengan Melihat Yang Lebih Paham Terkait Dengan Visi Misi Dari Perboh Gibran Apakah Akan Ada Ruang Yang Lebih Besar Dari Yang Sebelumnya Pak Jokowi Dan Pak Amin Sudah Siapkan Dengan Melihat Komposisi Pemuda Yang Hari Ini Menempat Kekuasaan Dalam hal ini Mas Gibran Sebagai Presiden Kira-kira Seperti apa Untuk Pengawalnya Kira-kira Seperti apa Ya Harusnya Iya Karena Saya kira Dengan Melihat Pak Prabowo Memilih Mas Gibran Raka Buming Raka Pertama Kemudian Kesadaran Bahwa Kontribusi Orang Muda Ini Besar Terhadap Kemenangan Beliau Juga Kalau Kita Lihat Orang-orang Sekitar Pak Prabowo Ini Sejak Lama Kan Kalau Dulu Tahun Yang Lalu Fadlison Tentu Masih Muda Kan Dasko Dan Lain-lain Gitu Hari Ini Juga Kan Sama Kan Yang Sering Viral Itu Kan Teddy Kemudian Banyak Ya Kemudian Kita Ada Mas Angga Dan Seterusnya Ada Dirga Yuzha Jadi Pak Prabowo Ini Kalau Kita Lihat Orang Yang Selalu Memberi Ruang Bahkan Kalau Tadi Mas Hensat Sampaikan Ya Orang Beliau Beniditel Saya Kalau Ngobrol Sama Anak Anak Muda Di Sekitar Pak Prabowo Itu Beliau Mikirin Itu Sampai Dandanan Gitu Jasnya Apa Dan Segala Macam Nah Ini Yang Membuat Kami Yakin Betul Bahwa Pak Prabowo Subianto Dan Apalagi Mas Gibran Raka Bumi Raka Mas Gibran Juga Tentu Dengan Dengan Pikiran Pikiran Yang Segar Yang Pengen Mempercepat Semua Apa Yang Beliau Pikirkan Tentukan Butuh Mitra Juga Orang Orang Muda Yang Bisa Diajak Bergerak Bekerja Dan Seterusnya Sehingga Karena Konteks Itu Makanya Saya Punya Keyakinan Itu Jadi Mudah Mudahan Dengan Teman Fokus Makar Ini Benar Mempersiapkan Supply Karena Demand Saya Kira Sudah Mulai Kebentuk Nah Problemnya Tadi Kalau Demand Sudah Kebentuk Supply Kita Tidak Siap Tadi Mas Bisbahun Bila Kita Tidak Cukup Dengan Aktivis Yang Near Kapabilitas Misalnya Jadi Itu Juga Yang Hari Ini Kita Sedang Siapkan Mas Bisbahun Setelah Kami Kemarin Selesai Kami Ketemu Dengan Mas Pak Prabowo Mas Gibran Kemudian Bang Rosan Kami Sampaikan Apakah Perjuangan Ini Selesai Kata Beliau Tidak Boleh Apa Yang Tepat Kalau Dulu Tim Kampanye Nasional Sekarang Kita Buat Tim Kolaborasi Nasional Jadi Sekarang Kita Lagi Siapin Talent Pool Buat Siapin Anak Anak Muda Yang Punya Kapasitas Misalnya Teman Teman Muda Yang Punya Kapasitas Diplomat Misalnya Kita Akan Siapin Teman Teman Muda Yang Punya Kapasitas Sebagai Profesional Kita Siapin Sehingga Anak Anak Muda Orang Muda Yang Kedepan Semakin Terspesialisasi Ini Sudah Tepat Tracknya Seperti Apa Dan Yang Paling Penting Sebenarnya Dengan Fokus Maker Dan Yang Tadi Disampaikan Mas Mis Bahun Golkar Saya Kira Salah Satu Partai Yang Punya Komitmen Terhadap Orang Orang Muda Ini Kalau Kita Lihat Di Periode Kemarin Dari Sekian Banyak Posisi Posisi Penting Yang Berani Nyodorin Partai Partai Yang Lain Masih Belum Punya Keberanian Ya Mudah Mudahan Periode Yang Datang Koalisi Indonesia Maju Ini Punya Keberanian Kan Mudah Mudah Kalau Gerindra Si Punya Gerindra Masa Depan Kemudian PAN Sudah Mulai Ada BM PAN Dan BMPAN Sahabat Saya Banyak Yang Terpilih Sebagai Angkota DPR Ya Mudah Mudah Nanti Di Posisi Eksekutif Gerindra Menyodorkan Juga Orang Orang Muda Terbaik Untuk Bisa Seperti Yang Mas Hensad Tadi Bilang Diberi Ruangnya Oleh Negara Agar Orang Orang Muda Punya Kesempatan Yang Sama Buat Menunjukkan Kapasitas Dan Kapabilitas Mungkin Itu Berarti Bagaimana Pemerintahan Kedepan Harus Lebih Membuka Ruang Lebih Luas Untuk Para Pemuda Ini Di Posisi Strategis Kira Itu Ya Misalnya Kalau Kita Soal Soal Perempuan Dari Dulu Kita Bicara Pro Perempuan 30% Minimal Apakah Sampai Hari Terpenuhi Kan Baru 20% Kalau Di DPR Nah Makanya Kalau Saya Bilang Dimana Ya Orang Muda Sekarang Mungkin Kita Butuh Ruangnya 50% Karena Jumlah Demografi Orang Muda Dengan Yang Senior Ini Sudah 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 Sama Sudah Seimbang Jadi 50% Nah Pak Erick Periode kemarin Di BUMN Saya kebetulan Di BUMN Misalnya Mengalokasikan 10% Buat Orang Muda Komisaris Dan Direksi Dan 15% Buat Perempuan Nah keberanian Ini yang Menurut saya Perlu juga Ada di Para pejabat Publik Yang lain Memberi ruang Yang besar Kepada orang Muda Nah tinggal Focus Marker Itu Supply-nya Harus Disiapin Soalnya Gak ada Bell Oh ya Pakai yang ke tangan Gak ada bell Ini Ini menarik lagi Satu lagi ya Ini kita bicara Disini sebagai Anak muda Tapi gak pernah Mikirin Gimana Orang yang Lebih senior Maksud gue Gini loh Yang berat itu Senior itu Seumur siapa Ya Kategori senior Yang merasa aja Jadi gini loh Maksud gue Gue pernah ngobrol Tuh sama anak-anak Eh gak apa-apa Gue lo ya Gak apa-apa Gue pernah ngobrol Di kantor gue tuh Dia bilang begini Ya Kapan kita mau maju Kalau yang senior-senior itu Masih ada Gitu Masih ada disitu Masih jadi direktur Masih jadi manajer Kita kapan naiknya Sementara lo Kalau tanya direktur-direktur itu Ya lo sabar dong Gue kan juga Mesti ngidupin keluarga gue Gue punya anak Punya istri Jadi memang Faktor duration Durasi Durasi dalam berkarir itu Itu juga jadi problem tuh Jadi artinya gini Pada saat negara memberikan Keleluasaan Atau kesempatan Bagi anak muda Untuk berkarir Negara juga harus Memberikan Lapangan Atau wadah Bagi warga seniornya Untuk bisa tetap hidup Jadi jangan Anak-anak muda ini Minta digantiin Terus Misalnya bokap-bokap ini Akhirnya udah harus pensiun Karena ingin memberikan Anak-anak muda Kesempatan Emangnya kalau anak muda Jadi direktur Dia mau ngurusin Untuk tetua Ya Karena gak juga Susah lagi tuh Susah lagi tuh Kan ada itu bang Sandwich generation itu Sandwich generation Jadi Anak muda biaya Bapaknya gitu Ya Itu kalau anak muda Yang baik dan bener Anak muda di kota Susah Yang kata sama orang tua Oh iya Yang yang sangat Apa Yang dur harga juga Jangan ngomong-ngomong durhaka Udah bagus-bagus nih Forumnya Masalahnya Yang ngomong durhaka Pas section lagi Udah lebih tua Nah Maksud gue gitu Jadi gue ngertiin juga Buat senior-senior yang Dia Gue gak mau pensiun dulu Kan banyak ya Hakim aja Hakim-hakim aja Minta tambah Udah toko-toko men Kepala desa juga nambah Kepala desa nambah Kenapa? Karena yang udah tua-tua juga takut Juga gak punya kerjaan Ntar kalau gue gak punya kerjaan Gak punya penghasilan Gue mau sama siapa? Masa gue tergantung ke anak gue? Iya kalau dia inget gue Kalau dia ternyata Sifat maling kundangnya lebih gede Kan panjang urusannya Jadi Maksud saya Pada Pada Saya mikirin Sama ini pikiran saya Cocok kan? Di jawab oleh orang tua nih Saya begini Contoh nih Contoh Pak Erik ini Pak Erik ya Pak Erik ini Memberikan kesempatan Kepada misalnya Contoh direksi Direksi BUMN Biasanya misalnya Tujuh Direksinya itu Ditambah Misalnya jadi sembilan Memang Anak mudanya Kalau dikasih alokasi Misalnya tujuh Jadi sembilan Sembilan itu Paling satu Misalnya tambahannya Kayak Pak Jokowi Apakah Kemudian menambah Staff khusus millennial Itu mengurangi Staff khusus yang senior Enggak kan? Enggak Contoh sekarang Apakah mungkin Seorang yang Tidak mengerti Sistem IT Tidak mengerti Sistem Manajemen Apa ya Coding dan sebagainya Terus kemudian Diberikan jabatan Direktur IT Kan gak mungkin Gak mungkin Makanya itu Biasanya rata-rata Diberikan kepada Yang lebih mudah Dan mengerti Expert Makanya sekarang Kalau kita bicara Di salah satu Struktur company Biasanya orang Selalu bicara CEO Dulu Terus kemudian CFO Chief financial Sekarang CTO Chief technology officer Dan itu posisi yang Sangat strategis Nah Juga sama Dulu Membagi komisaris itu Mungkin untuk ini Ini Ditambah lagi pak Hubungan antar Kelembagaan Kelembagaan pun dibagi Hubungan antar Apa dan sebagainya Dengan pemerintah Dengan ini Dan sebagainya Nah itu Salah satu strategi Meng Mengkolaborasi Antara apa Menjadi jembatan Antar generasi Kalau menurut saya Generasi itu Bukan untuk Dipertentangkan Tapi untuk Di jembatan Kalau menurut saya Di jembatan Pengalaman yang berbicara Makanya pak Prabowo Di banyak kesempatan Bilang Saya ini Sebagai jembatan Generasi Jadi beliau Katanya siap Dilalui oleh Generasi senior Senior dan junior Buat Indonesia Maju Indonesia Mas Oke Saya mau memuji Forum maker Fokus 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 Saya mau memuji Fokus 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 Ya kita Mesti bantu Lewatan Betul Saya Maju terus Bantang Gak Pasti Mau gitu Lagi Saya Mesti Fokus Maker Dan Komisi komisi.co karena coba ini kan fokus maker untuk anak-anak muda komisi.co coba mananya stand-up komedian yang tua semuanya muda-muda komisi.co juga paling togian yang lainnya enggak Coba ini ini saya ini mengajak untuk berpikir tapi mungkin kalau ada Dewan penasehat fokus maker pasti yang udah old story gitu ya old cracks ya cuma kayak komisi.co ini begitu ada misalnya orang yang lebih senior mau masuk komisi.co pasti langsung dilarang jangan bro kalau ada orang-orang masuk kita nggak bisa kreatif kita nggak bisa ini padahal belum tentu anak-anak orang apa gue tuh susah ngomong orang tua ya generasi yang lebih senior itu nggak bisa lebih kreatif mereka tuh dulu lawan Belanda men kurang kreatif apa lawan lawan di kesempatan kalian terlebih kreatif Napa mereka membuka diri salah gue eh nggak 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 karena karena kalian lebih kreatif karena bisa ngecengin generasi yang lebih tua bisa ngecengin generasi lebih tua kan buktinya komisi ngajak orang tua kan gue ngajak dulu di kelas politik ya ya bener banget hahaha hahaha terus gini ya misalnya nih udah jangan ngajak orang tua paling followernya berapa ya lu lihat follower coba kalau kami kami jadi imam berapa makmumnya Trop mineral sekarang Saya juga ingin bicara begini melanjutkan apa yang sampaikan Hai sebelumnya bahwa kapasitas Hai kompetensi penting Hai bandingkan saya kenapa saya sarankan ikut Golkar partai politik yang yang lain baru punya sekolah politik Pak Akademi politik kalau Gokar sudah punya institut Gokar institut karena Pak saya politik paling tua itu Gokar yang lain sekolah kita sudah tingkat institut lah disitulah kaderisasi itu disiapkan memfasilitasi hal-hal yang seperti itu datang datang dari siapa sih Pak datang dari inginan organisasi datang orang yang memimpin organisasi itu itu lah Pak Irlaki ini memfasilitasi hal-hal yang seperti itu memfasilitasi hal-hal yang seperti itu kesempatan untuk maju itu diberikan kesempatan untuk berekspresi itu dibuka nah itu yang menjadi salah satu kunci orang memperkirakan Gokar ini seperti apa tapi terbukti Gokar itu bisa bangkit kembali di pemilu 2024 eranya Pak R langga karena itu semua kesempatan dibuka anak-anak muda contoh sekarang saat tadi bicara ketua DPD bicara tentang wamen tapi kita bicara punya anak-anak muda yang menjadi kepala daerah dibuka semuanya sekarang waktunya pilkada silakan anak-anak muda yang mempunyai kapasitas keinginan maju pilkada di wilayah yang mana dia menguasai mempunyai elektoral ini termasuk salah satu lembaga survei kedai kopi ini diberi kesempatan untuk membangun membangun basis elektoralnya partai gulkar anak-anak muda dikasih itu semua lembaga survei diajak untuk apa bersama-sama berpartisipasi bagaimana membesarkan partai gulkar itu dan itu saya sampaikan Mas Hendry masih tahu sendiri saya sampaikan pilkada 2024 ini ini satu-satunya event politik yang bisa kita jadikan modal di pemilu 2029 hanya satu ini Pak Hai hanya satu ini selebihnya nanti akan ditujukan kepada kerja-kerja politik para caleg yang sudah jadi anggota DPR sudah anggota DPR provinsi Kabupaten dan kota untuk memboosting dirinya sendiri dan kepala daerah yang mempunyai wilayah masing-masing Hai itu makanya saya saran saya Mas Arif Rosit ini nyari daerah di Sulawesi Selatan yang dia kuasai benar untuk maju kepala daerah bibit-bibit yang seperti ini kan kalau punya basis teritorial saya yakin Pak kedepan akan menjadi salah satu bibit pemimpin-pemimpin kita yang diuji oleh apa di uji elektoralnya oleh pemilu oleh pilkada dan kemudian membuktikan di dalam pemerintah-pemerintah dengan dinamika sosial politik masyarakat di daerah itu makanya kalau ada anak muda jadi Bupati misalnya diko ya kan kemudian bintan tuban itu coba mereka ini sudah bisa mentas dengan tampilan yang luar biasa tidak pernah kita perkirakan ternyata ketika anak muda di usia milenial mereka di usia masih 30-an itu sudah bahkan di bawah 30 itu ketika diberi kepercayaan memimpin masyarakat itu ternyata mereka bisa dan mempunyai prestasi bukan sekedar prestasi biasa tapi bisa mensejahterakan rakyatnya nah inilah kalau menurut saya yang harus kita berikan sebuah apresiasi dan penghargaan cara Pak Erlangga apa memberikan ruang baik itu ruang jabatan politik jabatan publik yang memang benar-benar dihitung secara presisi bahwa anak ini memang mampu anak ini punya kesempatan bayangkan diko itu jadi Bupati kendal itu mengalahkan incumbent mengalahkan incumbent Hai itu lah itulah menurut saya bukti-bukti yang men yang bisa dijadikan referensi bahwa kepemimpinan di Partai Golkar itu memang memfasilitasi dan bisa memberikan inspirasi ke depan itu yang bisa saya minta oke siap izin lanjut Jen boleh tepat tangan boleh tepat tangan ya jadi salah satu pengamat politik dari Belanda sketch tagger dia pernah bilang gini bahwa pilar salah satu pilar pilar paling penting di demokrasi adalah partai politik nah sehingga sejauh ini seberapa seberapa jauh Partai Golkar menyiapkan kadar-kadar mudanya untuk mengisi posisi-posisi penting yang mungkin Tumir Langga sudah persiapkan jauh hari jadi kira seperti apa persiapan yang sudah disiapkan oleh Tumir Langga sejauh hari untuk mengisi posisi-posisi penting di pemerintahan kalau posisi orang-orang itu kewenangannya Pak Erlangga penuh tetapi kalau bisa kita capture di dalam pembicaraan-pembicaraan di media ada tokoh semacam kayak di luar Pak Erlangga sendiri sebagai ketua umum pasti beliau harus chip-in di dalam kabinet ada tokoh anak-anak muda misalnya contoh sederhananya Maman Ajo Hasan ada Nusron Wahid Doli Kurnia Tanjung ya kan ada Pak Sekjen yang juga sudah senior ya kan ada Dito ya kan ada Jerry Sambuwaga bahkan saya mengatakan Putri Komaruddin pun pantas ya kan untuk bisa mendapatkan itu ada yang senior Muti Ahafid itu kan Muti Ahafid itu masih muda itu dan masih banyak anak-anak muda yang lain untuk bisa menduduki jabatan eksekutif itu ada garis senioritas ada jembatan di sana dan sebagainya ada Pak Agus Gumiwang ya kan yang sekarang menjadi inkambang semuanya masih mempunyai kapasitas dan kemampuan untuk ke situ tapi saya ingatkan bahwa untuk masuk ke dalam ada Pak Erwin Aksa juga Pak Rizal Malarangeng ya kan ada Pak Melkias Markus Mekeng ada Melki Lakalena ya kan tapi sepenuhnya semuanya ada di wilayah ketua umum tetapi nama-nama yang saya sebutkan tadi itu nama-nama yang kalau menurut saya termasuk Bobby Rizaldi dan sebagainya Sarmuji punya kepotensi semua ya punya semua yang punya kapasitas itu nggak percaya nggak percaya nggak percaya dia tolong dikasih tahu nggak pasir gue nggak ngomong apa-apa dia enggak saya percaya ya oke apa Ijin penghendri saya kepin Oh iya mungkin sambil saya kalau Arief ini kader Golkar saya yakin harus juga akan disulis Uwee.. masuk 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 Cocok-cocok emang-emang cocok Uwe.. iya 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 iya.. Hey mungkin Pak Eriee... Eh sebelum menangkapi tadi sampaikan sama Asikjian wihihihi.. gua juga geser lah Hehehe.... Ya kira-kira menurut Bang Henry, posisi Partai Golkar ini di Pemilu 2004 melihat berjalan pemerintahan kira-kira seberapa penting Partai Golkar pemerintahan Nah sebagai pengamat politik anda nih, ini diuji nih anda nih Bro penting banget bro! Heheheheh Siap! Tapi gue tambahin dulu pertanyaannya, kalau tadi kan udah banyak nih yang di dalam, tapi untuk anak-anak muda yang masih di luar partai Sebenarnya pentingnya mereka nih untuk masuk ke dalam sebuah partai itu seperti apa? Karena kan, gak semua anak muda punya pemikiran kayak, oke gue terlibat dari dalam Ada juga yang berpikir mungkin, ah udah malas gue di dalam segala macem Nah lanjutin tuh, kenapa atau bagaimana caranya partai politik bisa menggait anak muda dan anak muda sendiri pun punya rasa untuk terlibat langsung di dalam Oke langsung Bang Arief, Roshid gimana Bang? Silahkan Bang Heheheheh Gila gue kasih kesempatan lu Enggak ini saya mau jawab yang malu, kan tadi betul-betul yang bagus Peran partai Golkar di pemerintahan ini Gimana? Gimana? Ya penting banget Kenapa? Apa jadinya pemerintahan kok tanpa partai Golkar? Coba saya tanya yang ada di sini Pemerintahan presiden mana Presiden-presiden mana, mohon maaf bahasa saya Pemerintahan presiden siapa Yang gak ada partai Golkarnya Ada gak? Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Tapi waktu itu adalah eranya mempertahankan kemerdekaan Justru Bung Karno Dalam pidatonya Di HUT Hari kemerdekaan kita Saya kalau gak salah sekitar tahun 62 deh Dan dia bilang begini 61 ya Partai politik itu memiliki tugas untuk mesejahterakan rakyat Onbewus dalam keraguan-keraguan Dalam kebingungan rakyat Itu bergeraknya harus dalam partai politik Supaya apa? Supaya menuju kekesejahteraan rakyat Setelah Bung Karno Semua Presiden Itu menginginkan Golkar mendukung dirinya Itu pentingnya Golkar Karena di Golkar lengkap Bukan hanya profil seperti Erlangga Hartarto Atau profil-profil aktivis lain Tapi Golkar punya Miss Bakun Cocok Kesana ternyata arahnya Jadi gini ini 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 gue agak serius ya Ini serius nih Minum 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 Di parlemen Golkar Kursi terbanyak kedua Menjadi 100 Oh karena P3 gak ada ya Tidak Kalau Kan saat ini kan Golkar 85 Menjadi 102 Yang partai Cuma dua partai nanti Yang kursinya lebih dari 100 PDI-IP PDI Perjuangan dan Golkar Nah kita menamakan itu Liga Kursi 100 Kursi 100 Liga Kursi 100 Itu Hanya akan 101 Kalau Miss Bakun gak masuk Kalau Miss Bakun masuk 102 Itu penting tuh Nah jadi Bayangin aja Di parlemen Kursi terbanyak kedua Kemudian Di Pilkada ini Menargetkan Target yang luar biasa Jadi artinya Akan hampir di seluruh daerah Itu memiliki Golkar Yang memang saya agak aneh Saya gak ngerti Kenapa komisi.co itu Gak boleh Golkar masuk Komisi.co Kenapa jadi gue terus Ini agak gimana gitu Sekarang lu tadi pertanyaan susah tuh Jawab tadi apa pertanyaannya Gue juga lupa Kenapa Gimana caranya Partai politik Bisa menggait anak muda Dan bagaimana anak muda Bisa tertarik Untuk masuk partai politik Saya boleh gak kasih contoh Yang bukan Golkar Boleh Boleh ya Boleh gak Boleh gak Boleh Bukan karena Bukan karena forum maker Jaketnya sama Iya PSI Saya bilang sama teman-teman PSI Partai lu gak akan besar Karena satu hal Kalian gak punya sayap Organisasi Jadi pada saat kalian Menyasar anak muda Partai-partai politik lain Punya sayap organisasi Yang menyasar anak muda duluan Lihat coba Golkar Ada MPG Ada Ampis Sekarang ada forum maker Fokus maker Fokus maker Ganti aja Jadi bro Jadi Jadi fokus maker Jadi artinya Tanpa sayap Organisasi Sebuah partai politik itu Mohon maaf Pelosok-pelosok Oh Pelosok-pelosok Terbaik Anda itu gak kapok ya Diserang sama fans Sintayok Oke sebelum kita Ada yang masih mau ngobrol gak Itu menurut gue Cara yang paling bagus Terima kasih Jadi mudah-mudahan Jadi mudah-mudahan teman-teman PSI Juga mendengarkan itu Dan kemudian bisa Belajar ikut Institut Gokar Institut Orang PSI Kerjasama ikut Gokar Institut Nanti keluarnya Jadi PSI nya lebih besar Menjadi rumah Buat kader-kader partai lain Sekolah-sekolah kader disana Tapi jangan lupa Sintayok bagus Oke sebelum kita buka pertanyaan Tiga pertanyaan nanti Mungkin dari Mas Arif Rosyad Ada yang mau disampaikan lagi Iya saya menambahkan Mas Hensat Benar bahwa Kan Gokar ini udah banyak ya Organisasi sayapnya gitu Dan ada yang spesifik Misalnya teman-teman Fokus Maker ini kan Spesifik ke mahasiswa ya Nah mungkin Ya perlu diperluas nih Mas Ali Gifari Dan teman-teman semua ya Ini mesti ada di Seluruh penjuru tanah air gitu Kalau Gokar ini kan mudah sebenarnya Karena Infrastruktur paling lengkap Sampai ke Rantingnya ada gitu Jadi buat aja Fokus Maker semua Perintahin tuh senior-senior Anaknya suruh masukin semua Ke fokus Maker gitu kan Sehingga dengan seperti itu Mereka bisa mengadopsi Apa yang teman-teman lakukan di daer Di Jakarta ini Karena kalau aku lihat kan Sepertinya ya yang aku lihat Lebih banyak di Jakarta itu Atau lebih banyak di kota-kota besar Padahal menurut saya Infrastruktur yang paling lengkap Itu Gokar gitu Jadi makanya di banyak kesempatan Ketika saya diundang ke Ampi Misalnya ya Saya beruntung juga Mas Bisa jadi Ikut terlibat di Pemilu Kemudian Bersama dengan teman-teman Dari organisasi saya Partai Pemuda kan Sama Mbak Sara Tidara Saya akhirnya bisa keliling Kemana-mana Dan berinteraksi dengan Kadar-kadar mereka Memang Problem kita sekarang ini Anak-anak muda ya Itu Jadi gini Kalau aku diskusi dengan Para caleg kemarin yang muda Mereka tuh jauh lebih muda Meyakinkan Ibu-ibu Emak-emak Daripada sesama orang muda Karena ada Ada Rasa sikap Tidak saling percaya ini Antara anak muda Merasa Gue lebih pintar Daripada kalian Nah disaat yang bersamaan Teman-teman anak muda Dari partai-partai politik Dengan segala hormat Agak eksklusif gitu Saya kalau diundang acara Malam Abis itu After party gitu Acara-acara bakti sosial Atau acara apa-apa Itu terbatas sekali gitu Nah menurut saya Kegiatan-kegiatan seperti ini Mungkin yang diperbanyak Diperluas Sehingga orang itu Menyadari bahwa Partai Golkar Anak-anak mudanya itu Mau berpeluh gitu ya Mau ada di tengah-tengah Masyarakat Mau ada di tengah-tengah Anak-anak muda Yang ada di desa Kemudian mereka lihat Manfaatnya Nah Tanpa seperti itu Menurut saya Mustahil juga gitu ya Ya mungkin Kedepan Golkar Banyak sekali sekarang ya Hampir di seluruh tadi Disebut banyak ininya Tapi Semakin kesini Kalau tetap tidak ada yang Masuk sampai ke bawah ya Cari tadi Ya mudah-mudahan nanti Dengan pilkade ini kan Ini kesempatannya sebenarnya Melahirkan pemimpin-pemimpin muda Yang baru ya Seperti Mas Diko Mas Diko mungkin Kalau nyari anak-anak muda Di kendal Pasti udah banyak gitu Karena banyak yang terinspirasi Dari Mas Diko Jadi mungkin itu sih Sedikit inilah dari saya Terima kasih Oke luar biasa Emang anak muda sekarang Harus mulai dididik Malam berparti Pagi berpartai Gitu ya Malam berparti Pagi berpartai Jadi work-life balance Saya nanya Boleh-boleh Saya nanya ke Pak Sekjen Boleh ya Ada dua Pak Sekjen Pertanyaan saya Yang pertama adalah Bagaimana cara Partai Golkar Untuk meng-counter Isu Ketidakpercayaan rakyat Terhadap partai politik Itu yang pertama Kemudian yang kedua Ini Tolong jangan terlalu lama Ngerjain ya Jadi kalau sudah sesuai Langsung kumpulkan Kan itu pertanyaan lu Saya terbawa arus Oke ya Itu pertanyaan lu Yang kedua Ada beberapa organisasi Yang mendiskreditkan Atau mendiskriminasi Partai politik Kita tidak terafiliasi Partai politik ya Organisasi ini Nah itu gimana tuh Pak Sekjen Oke silahkan Pak Sekjen Di acara awal Disampaikan oleh Pak Mas Hensat Dalam rangka Dia sebagai dosen Terus mahasiswanya menolak Mengatakan Saya gak mau ikut terlibat politik Memaknai politik Seorang selalu mengatakan Saya gak mau jadi politisi Karena politisi itu kotor Saya gak mau masuk ke politik Karena politik itu istrinya kotor Saya bilang Saya katakan Saya selalu menyampaikan bahwa Politik Itu sebagai sebuah cita-cita yang ideal Tidak ada yang buruk di sana Tidak ada yang buruk di sana Ini kan pertarungan Pemikiran Ketika ada orang-orang yang gagal berkompetisi Dan bertarung di politik Kemudian mereka minggir dan mendiskreditkan Seakan-akan tidak ada kebaikan Tidak ada hal-hal yang ideal di perjuangan di politik Seorang mahasiswa memprotes UKT Padahal UKT yang dia putuskan itu adalah produk politik Oleh seorang menteri dengan jabatan politik Kenapa Kemudian dia menjauhi politik itu Harga BBM kita ditentukan oleh politisi Oleh perjuangan politik Kemudian kita memberikan sumbangan Dalam bentuk BOS Itu keputusan politik Afirmasi anggaran 20% Di dalam konstitusi kita Itu politik Terus Apakah itu bukan sebuah kesucian Keperbihakan kita Afirmasi kita terhadap pendidikan Apakah itu sebuah kekotoran Kalau orang mengatakan itu Dan itu diperjuangkan oleh siapa? Oleh partai politik Oleh partai politik Lah pertarungan pemikiran yang seperti ini Kalau kemudian kita tidak mendeliver Bahwa politik itu ada cita-cita kebaikan Ada hal-hal yang ideal Hal-hal yang baik untuk diperjuangkan Orang kan hanya membicarakan Soal politik itu dari sisi apa? Dari sisi hura-huranya Dari sisi hal-hal yang kemudian Negatifnya disoroti Kita tidak mungkin Pak Di dalam kumpulan seribu orang Kita ketemu Di politik itu yang diurusui itu adalah urusan manusia Pak Pemimpin politik itu adalah manusia yang memimpin manusia Kita sedang tidak mencari malekat untuk memimpin manusia Kalau kita masih mengurusui manusia menjadi pemimpin manusia Disana itu ada manusia yang tipenya A sampai Z Ada manusia baik juga tidak baik Dia harus menjadi lautan Lautan itu muara sungai Pak Mulai dari air bersih sampai kotoran manusia dilewatkan disana Dan lautan itu masih kelihatan bersih Pak Biru disana Dan pemimpin itu harus begitu Itu Pemimpin harus begitu Pak Kalau Anda Menjadi seorang presiden Menjadi seorang pemimpin politik Yang Anda pimpin ini orang manusia seperti ini semua Tidak mungkin Anda kemudian yang orang yang kelihatannya jelek dan sebagainya Anda pisahkan di pulau sendiri dan hanya memimpin Tidak Nah inilah yang harus kita tunjukkan Semua kebaikan ada sisi buruknya Sekarang seberapa persen kebaikan Seberapa persen kita berpihak kepada rakyat kecil dan sebagainya Dan semua diputuskan secara politik Konstitusi kita yang mengatakan bahwa aspirasi politik paling ideal itu ya di partai politik Contoh Orang yang gagal bersaing di partai politik kemudian Tidak mampu bersaing disana Kemudian melakukan upaya mendeskreditkan partai politik ya silahkan aja tinggal kita bertarung Kualitas kepemimpinan di partai politik itu teruji semua Pak Teruji Ini pasti akan sama pandangannya walaupun tidak 100% Lihat partai orang-orang yang sudah sangat matang berorganisasi di partai politik dan kemudian mengelola partai politik seperti apa Nah inilah kalau menurut saya pada generasi-generasi baru ini jangan hanya terjebak kepada istilah-istilah terminologi bahwa politik itu kotor Kemudian seakan-akan politik itu melakukan langkah yang tidak baik itu silahkan Karena apa karena itu adalah bagian dari pertarungan pemikiran Itu yang bisa saya sampai Luar ya satu tangan dong Gitu Bang Ensa Terima kasih Pak Sekjen jawabannya Mungkin ada yang mau bertanya dari penonton Satu Tiga orang aja Tiga orang aja Tiga oke Oke udah dari tengah kiri Kiri-kiri Kanan Ya oke Ini dulu Masuk Ini mungkin bisa ke depan Jangan terlalu Bisa Singkat jelas padat Nah ini Ini juga saya partai komisi ini Ini komisi akademi Ini komisi akademi Membangun Apa sih Ya ngobrol yuk Gue lupa visi-visi komisi akademi Lanjut Perkenalkan saya Robit Hiban Dari komisi akademi Bet1 Jadi komisi.co Ada Kalau tadi Pak Prabowo Jadi jembatan muda dan tua Kalau kita insya Allah Bisa menjadi jembatan yang muda Yang ketua Jadi Gue baru tau itu visi-visinya Gak apa-apa Bagus Bagus tuh jadi visi-visi tuh Baru Tain tuh visi Jumlah 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 Bukannya yang asik-asik Nah komisi.co Kontennya asik-asik Bagus Bagus Ntar gue isin pulsa Ntar Nah pertanyaan saya Kenapa Kenapa lu gak setuju Ini harus diluruskan Gak cuma yang muda yang suka asik-asik Yang tua juga suka yang asik-asik Jangan duduk itu dong Betul Diklub kan banyak yang tua Ayo lanjut yuk Ya tapi asiknya terlalu lama ya Pertanyaannya Dia yang ngomong Dia yang ngomong gue yang bahaya Pertanyaannya Karena pengangguran dari Gen Z itu banyak banget ya Kemarin saya 7,5 juta itu banyak banget Itu justru menurut saya itu bagus Saya setuju pengangguran diperbanyak di Gen Z Itu Karena itu Karena itu Hasil kerja keras generis sebelumnya Jadi kita walaupun nganggur tetap bisa hidup ya kan Itu generasi kita Itu Justru ketika kita nganggur Dalam tanda kutip Penganggurannya Yang menghargai waktu Jadi kita bisa Membaca buku Mengembangkan Kreativitas kita Apapun itu Nah Yang menghargai waktu itu Nah Pertanyaannya saya Gimana cara Karena seleksi itu Just setengah juta pengangguran ini ya Agak ketat Gimana cara Spesifik untuk kita Dalam Masuk ke politik itu Apa yang perlu Kita persiapkan Yang spesifik banget Karena Mumpung kita nganggur Kita belajar dulu gitu Oke Bagus 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 Mengisi waktu luang Dan masuk ke politik Apa yang harus disiapkan Silahkan Terima kasih Terima kasih Gue yang deg-degan Yang ngomong Kenapa bilang bagus Langsung lanjut dulu Oke Sekian Iya anda yang angkat tangan Kenapa balik belakang Boleh-boleh Langsung dijawab Jadi anda kerjanya apa Belum kerja Nganggur Iya Masuk partai politik dong Oh iya Anda nganggur Masuk partai politik Coba coba Nama siapa Dari mana Selamat Sore Saya Farhan Farhan Fauzan Dari Bakon Oke DKI Jakarta Oke Pertanyaannya simpel Anak muda yang emang dia Kan ini peran Anak muda ya Untuk mengawal Pemerintahan yang baru Kira-kira Anak muda yang emang Dia independen Tidak terafiliasi Sama partai Atau apapun Dia bisa gak Mengawal Pemerintahan yang baru Karena Kalau Misalnya kita bandingkan Dengan anak muda Yang emang dia Terafiliasi sama Partai Dia kan punya amunisi Dan segala macam Tapi anak muda independen Itu kan mungkin Lebih kurang ya Gitu loh Karena kan Seperti kita tahu kan Pemerintahan Prabowo Gibrani Banyak anak muda yang pilih Jadi ya Ini suatu hal yang luar biasa Tegelkar sendiri Yang mana Ketua umumnya Herlangka Hartanto Yang sudah berjuang Untuk anak muda Tepuk tangan Semua untuk Bagus Bagus Oke Jadi pertanyaannya Simpel aja Oke Oke Siap Satu lagi terakhir Nanti setelah Udah Tiga-tiganya bertanya Kita ulang lagi Dari pertama Karena lupa Tadi ya Tenang-tenang Sudah ada Sudah ada Sudah ada Sudah ada Sudah ada Sudah Nanya-nanya Lupa Perkenalkan nama saya Alvin Kebetulan Ketua Fokus Mekar DKI Pertama mau ucapin Terima kasih Buat waktunya Udah datang Buat ngisi acara Itu makasih juga undangannya Sebenarnya pertanyaan saya Kurang lebih sama Kayak Farhan tadi Pertanyaan saya Agak keluar Lebih ke arah Bukan buat kita-kita Yang udah berkader Di politik gitu ya Tapi Buat masyarakat umum Judulnya tadi ini Mengawal Indonesia Emas 2045 Halusinasi Atau Kontribusi nyata Gitu ya Saya ini sebenarnya Punya pertanyaan Gini Apa sih Yang bisa kita kasih Maksudnya Teman-teman di luar sana Dalam mengawal 2045 ini Apa semangatnya Karena Kalau analoginya Contoh misalnya Dalam Islam Dalam ngebangun ekonomi Itu orang bisa zakat Misalnya Tapi ini orang-orang Di luar sana Demi ngebangun Indonesia 2045 Itu sebenarnya Kontribusi kecil Apa sih Yang bisa mereka lakuin Yang kita ini Orang-orang politik Kalau kita ketemu teman Di jalan Ini dia Orang biasa Eh lu Kontribusi ini dong Demi 2045 Lu bantu kita disini dong Demi Indonesia Emas 2045 Misalnya contoh Lu rajin sholat lah Atau lu Bangun diri lu lah Atau lu Sana bikin warung lah Itu Saya gak liat Itu ada sebuah Hal real Yang bener-bener Mau coba Di Di ini Kalau jelas dari Pak Presiden Prabowo Subianto Ingin perbaiki gizi Mencegah stunting Dia perbaiki dari segi gizinya Cuma kita-kita ini anak muda Ketemu orang-orang di luar sana Yang jelas-jelas Kita sama-sama tau Mereka apatis Gitu ya Teman-teman pemuda di luar sana Itu kita bisa bantu mereka Ngasih mereka tuh nyuruh ngapain gitu Kontribusi kecil aja Yang real Yang hari-hari Analoginya Kalau orang di Jepang Misalnya disiplin Misalnya atau orang-orang di India Mungkin belajar Kalau orang India tuh Berbintar-bintar Ini tuh apa Entah harus jaga nilai luhur Budaya Jajar bahasa adat Atau apa Kami butuh insight itu Supaya kami juga bisa Ngasih ke teman-teman Terima kasih Oke Terima kasih Terima kasih teman-teman Yang sudah bertanya Jadi Belajar Belajar dari hal yang kecil dulu Yang gak punya second account Itu dulu tuh Itu dulu Belajar dari hal kecil aja dulu Karena second account Tempat ngomongin orang biasanya Jadi Belajar dari hal kecil Gak punya second account Itu buat anak muda ya Silahkan langsung jawab dulu Jadi ada 3 pertanyaan Yang pertama itu Spesifik Apa kira-kira yang perlu Di persiapkan untuk anak muda Sebelum masuk ke partai politik Itu pertanyaan pertama Nah yang kedua Mungkin langsung bisa dijawab Sekolah ini semua Yang kedua itu Bisa tidak anak muda Mengawal pemerintahan Di luar partai politik Oke Di luar partai politik ya Dan yang ketiga Apa kontribusi nyata Yang bisa diberikan oleh pemuda Di Indonesia Mas dan 45 Itu kira-kira Itu nyambung semua tuh Oke Silahkan Bisa mungkin diawali Sama Bang Hensel Bang Hensel menjawab Silahkan Pertama Waduh berat nih Kayaknya Kayaknya memang khayati banget ini Itu yang pertama Pertanyaan bagus tuh Gue belum pernah kepikiran Bahwa partai politik Adalah solusi bagi pengangguran Tempat belajar Bener juga Belajar Jadi ketika lu belum punya pekerjaan Ya lu belajar di dalam Dan pasti ada aja kerjaan men di partai politik Pasti Pasti Apalagi segede golkar Betul Pasti kan ada kegiatan-kegiatan kan Iya Di fokus makar aja ada Betul Buktinya libur Ada cara kan Jadi menurut saya itu pertanyaan yang terobosan Jadi tolong setelah ini Anda bikin surat Ke semua ketua partai politik Semua Semua Jangan ada yang dipilih-pilih Itu gitu tuh Boleh gak Saya Emang tuh Kalau daftar Jadi kader kan Gak perlu ada Mengisi feel pekerjaan apa gitu Gak ada kan ya Jadi boleh men Masuk partai politik Tapi Kita mesti catat nih Apa nih tapi-nya nih Bukan berarti Sejak dia masuk Semua pengurus partai Atau semua kader partai pengangguran Betul Jadi jangan main nudu juga Ntar begitu Wahyu ya Bukan-bukan Gak ada namanya dia Tadi siapa namanya Siapa sih Robit 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 wahyu kan Bukan 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 Begitu Robit masuk Jangan-jangan Wah itu Robit masuk Kita masuk semua Semua pengangguran masuk Gak gitu Tapi itu Menurut saya Gini World Bank itu nulis Mencatat Indonesia itu UMKM terbesar di dunia Karena semuanya dicatat tuh Pak Ogah dicatatat Sebagai pengusaha Ojek dicatat Jadi pengusaha Jadi ininya besar Nah Jadi gini Mas Rawit Menurut saya Masuk partai politik itu Menurut saya bagus Itu hal yang tidak ada Itu informasi yang tidak pernah Disampaikan orang ke saya Saya itu memahami bagaimana Harusnya partai politik itu Saya masuk itu setelah Saya menjadi akademisi Jadi Untuk pertanyaan pertama Marilah kita sambut Mas Robit Agar bisa masuk Partai politik Yes Coba tolong masuk dulu Ke Fokus Maker Yang penting masuk Partai politik Untuk berjuang Bukan untuk cari uang Ya Penting Jadi kalau Mas Robit masuk Ke Fokus Maker hari ini Khusus ada penawaran spesial Gak usah Gak jualan Kenapa lu jadi jualan Kenapa MLM ini Ya kali aja langsung Langsung dapet jaket Jadi kalau daftar hari ini Suka gak ketebak Kalau pikir lu Hands up Oke kepentingan kedua tadi Bisa gak ngawal dari luar Gak bisa Tetap aja Jadi gini loh Tanpa anak muda Indonesia pasti gak jadi apa-apa Karena generasinya putus Begitu generasi yang tua selesai Gak ada pelanjutannya Makanya kan di daerah Di negara-negara lain tuh Tentang anak muda ini Menjadi pusat perhatian Jepang Anak-anak mudanya Gak mau menghasilkan Anak-anak lagi Itu jadi masalah Nah sekarang Indonesia Justru punya anak muda Yang banyak banget Jadi artinya memang Bisa langsung berkontribusi Kontribusinya macam-macam Sekaligus nyambung nih Pertanyaannya nih Ya Sekarang itu kan Saya gak ngerti juga ya Kadang-kadang sama Teman-teman yang masih-masih muda itu Yang Saya setuju Itu kan enak banget kehidupannya Masih ada yang ngurusin Di generasi selanjutnya Jadi Pada saat dia dapat SP3 bos Ini bukan Bukan di kantor gue Kantor yang lain tuh Dapat SP3 Dia santai aja Coba kalau generasinya Gue Generasinya mas Tapi bener itu sih Dapat SP1 Pusing loh Panik-panik Ini anak-anak muda ini Dapat SP1 Oh yaudah Kenapa? Karena pulang masih makan Enak Masih bisa makan Kalau kita kan agak susah tuh Jadi bagaimana Anak-anak muda Berkontribusi kepada negara Menurut gue Lo urus diri lo aja sendiri Lo memahami Bagaimana hidup lo di masa depan Itu akan seperti apa Saya cerita ya Saya panik pertama kali itu Waktu saya jadi Petugas wisuda UNPAD Universitas Pajaran Saya jadi Waktu itu kan Masih semester 4 Kalau saya gak salah Jadi petugas wisuda Saya ngeliat waktu itu Kalau saya tidak salah Jumlah wisudawan itu 2.800 Orang Oke UNPAD Bikin Wisuda itu Setahun 3 kali 2.800 Kali 3 Itu banyak Ya biar cepat maksud gue Ya 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 Gue mikir loh gitu Sekitar 8.400 Saya mikir Nah ini UNPAD doang Segitu Satu tahun 8.400 Gue gimana kerjanya Gimana saya cari kerja Karena waktu itu Mulai-mulai Krisis moneter tuh Krisis moneter ya 98 Jadi teman-teman ya Buat kami-kami yang kos waktu itu ya Kami makan 2.000 rupiah itu kenyang Nasi Telur Ada cincang tuh ya Itu 2.000 rupiah Tapi bilangnya Sama yang jualan Cuma tempe Tiba-tiba Itu bisa jadi 15.000 Bokap nyokap gue guru bos Minta duit ke bokap kan Kasian ya Lagi aja susah Makan ini disana Gimana kita Jadi kita mesti Mesti prihatin waktu itu Dan kita berjuang Jadi saya tidak ingin mengatakan bahwa Pemuda sekarang Tidak lebih berjuang dari kita Menurut gue justru Lo berjuang lebih banyak Karena tantangannya lebih banyak Di anda Maka Untuk berkontribusi kepada negara ini Anda mesti bisa berpikir bagaimana Pada saat lo berpikir lo hidup Lo bisa menghidupi orang lain deh Kan istilahnya banyak banget ya sekarang ya FOMO PANSOS Itu semua istilah-istilah Yang ditujukan ke saya Pada saat saya memberikan Masukan kritis kepada sepak bola Indonesia Dan sejak saat itulah gue mempelajari Sebetulnya yang namanya FOMO dan PANSOS itu apa sih Nah PANSOS misalnya Ini menjadi permasalahan sendiri nih Ada orang yang merasa Dia gak boleh FOMO Dia gak boleh PANSOS Itu jadi masalah dia sendiri Padahal ada masalah yang harusnya bisa Lebih lagi didapatkan Nih saya cerita Waktu di FGD Kenapa ingin menikah itu jadi penting Kenapa ingin menikah itu nomor dua Setelah lapangan pekerjaan Karena menurut mereka Ingin menikah itu tidak sesimpel Waktu zaman kita-kita yang cuma di KUA Menikah itu butuh prewet Menikah itu butuh hire fotografer Menikah itu butuh sewa baju dan lain Jadi mahal dibuatnya Jadi menurut gue Itu tantangan yang kalian bikin sendiri sih Jadi Kalau untuk menjawab pertanyaan Gue mesti ngapain Ya lo masuk forum maker aja Sebuah kontribusi yang luar biasa buat Indonesia Lo masuk di komisi dotco Bet satu aja itu adalah kontribusi Membuat Indonesia tersenyum Itu pahalanya gede banget Gitu loh Dan jadi kalau menurut gue Kita-kita semua yang berkumpul disini Itu sudah berkontribusi Pada Indonesia Karena pasti acara ini bayar pajak kan Jadi kita berkontribusi Iya betul 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 Itu aja kira-kira teman-teman Silahkan Hands up Mik lu gak kerekam bisa ulang dari awal gak? Oh iya Oke selanjut ke Tum Arief Selanjut ya Tum lo harus lebih serius dibandingkan gue Tum Kenapa kasih beban Kan lu kan ketum Kenapa kasih beban ke orang Ayo silahkan Tum Maju terus Maju terus Maju terus Bantang Gomong-gomong Gue lo boleh Gue gak boleh Silahkan Tum Ya sebenarnya cukup lah tadi bang Hands up sampaikan ya Cuma mungkin saya pengen nambah ya Kalau saya selalu ngutip nih pak Prabowo Ya pak Prabowo juga satu waktu bilang gitu Bahwa Kita itu mesti nolong Satu Kalau bisa Dengan posisi politik kita Kita nolong semua masyarakat Tapi kalau gak bisa Kita nolong Orang yang ada di sekitar kita Kalau gak bisa lagi Kita bantu satu orang Yang paling kecil Kita minimal gak ganggu orang gitu Jadi Menurut saya itu Sebagai tambahan tadi Bang Hands up sampaikan ya Itu mungkin salah satu kontribusi kita juga Jadi Nah kebanyakan dari Anak-anak muda sekarang juga ini kan Kalau Apa namanya Dia udah gak bisa nyampe Dia Kalau gak narik Orang lain turun gitu kan Gangguin gitu Padahal Dan Dan itulah kenapa tadi kita bicara ya Kolaborasi generasi Bahkan antar Generasi yang lebih senior pun Kita harus kadang-kadang itu Lebih bijak gitu Harus lebih Bisa berkompromi ya Kota-kota gitu Karena dunia udah berubah Kalau dulu Zaman anak-anak muda mungkin Kita dijajali otak Untuk selalu berkompetisi Kompetisi Kompetisi Yang ada sekarang itu Pasca COVID-19 itu Ya kolaborasi Apa yang saya miliki Belum tentu dimiliki oleh Pak Ketum Fokus Maker misalnya Dan apa yang dimiliki Fokus Maker Mungkin saya gak miliki Nah itulah kita bisa Saling Apa namanya Saling Menyempurnakan lah gitu ya Saling melengkapi gitu Nah padahal ini Kalau Pasca COVID Kolaborasi ini kan Hype banget gitu Istilahnya gitu ya Padahal sebenarnya Dari dulu Bung Karno itu bicara tentang Gotong Royong Jadi Nah makanya Kita kadang-kadang juga lupa Bahwa Indonesia sebagai sebuah bangsa itu Sudah surplus Narasi Sudah surplus Dengan kebijaksanaan Tapi kenapa Sampai hari ini Quotesnya Bung Karno Bung Hatta Masih populer Karena Kadang-kadang kita juga Masih bebal gitu Kita lupa semua itu Dengan pikiran-pikiran besar beliau Kemudian kita cari Pikiran-pikiran besar Orang-orang dari luar sana Padahal tadi Budaya bangsa kita Luar biasa ya Semangat Gotong Royong Misalnya itu Itu sih luar biasa Nah sekarang pas Saya kira Covid memang ini ya Harus kita akui ya Kita patut bersedih Tapi juga patut Mengambil hikmah dari situ ya Karena pasca Covid-19 Dunia berubah Kecepatannya berubah ya Dulu saya masih ingat Waktu saya sebelumnya Mengabdi di Dewan Masjid Indonesia itu Diajak sama Pak JK Itu ngajak rapat Sepu-sepu yang pengurus Masjid-masjid ini Susah bang Online Mesti kita datangin semua Tuh dari daerah-daerah Tapi pasca Covid Orang-orang tua Senior-senior kita ini Minta belajar semua Anaknya Gimana ini Cara pakai zoom Misalnya Dari situ juga Orang tua kita ini Semakin menyadari Bahwa Oh dunia ini Udah semakin Cepat kemajuannya Sehingga dari situ Mereka semakin bijaksana Semakin membuka ruang Buat generasi muda Tadi kata Mas Misbahun Cari CTO Yang gak mungkin Yang gak ngerti IT kan Dan IT ini kan Sehari aja kita telat Belajarnya Itu udah ketinggalan Jauh kita Jadi Saya kira itu Yang pertama Yang saya perlu Sampaikan ya Kemudian yang lain ya Apa sih yang Yang bisa dilakukan Anak muda Saya kira tadi Mas Hensat udah Sampaikan gitu Sesederhana Ngajak mereka Kekebaikan gitu Jadi Apa kek gitu Ngajak kita nongkrong ini Yuk sambil Ini Diskusi Diskusi Atau Apa Nyari sampah Misalnya di pinggir pantai Gitu Atau apa Jadi Pandawara 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 Nah Itu Pandawara luar biasa Kan itu Itu Zaman Belasan ribu follower Aku udah follow kan Tuh liat Mereka sesederhana Ngumpulin orang Bahkan Relawannya itu Sampai Full Kapasitas kan Gara-gara orang Semua pengen daftar Di situ Jadi Kebaikan-kebaikan Yang Kecil ini Itu kayak Siapa yang bilang Mustafa Camran Yang nulis itu kan Tentang Lilin itu kan Jadi Kadang-kadang kita Dalam kegelapan itu Lupa gitu Bahwa Satu lilin itu Bermakna Ternyata Jadi Kita gak usah Jadi Cahaya Di pusat cahaya Tapi kita cukup Jadi lilin di kegelapan Itu sangat berarti Buat Masa depan bangsa ini Saya kira itu Terima kasih Bagus Saya sebenarnya Sangat tertarik Dengan cara Pandangnya Robert ya Robert 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 Cara pandang Wahyu Enggak Enggak Namanya Robert saja Itu nama saya Itu Robert Wahyu Bukan Lucu lagi Cara Perspektif dia Yang memberikan Perspektif Positif Cara pandang Dari sudut Yang berbeda Itu Memberikan Pemahaman Membangun Pemahaman Baru Kepada kita Untuk apa Bahwa Pengangguran itu Bukan sesuatu Apa ya Beban Contoh Dia mengatakan Bahwa ini Kesempatan kita Untuk belajar Kesempatan kita Untuk menambah Kemampuan Membaca Memperkaya Memperkuat Kapasitas diri Dan sebagainya Ini kan cara Pandang yang Menurut saya Sangat positif Sangat positif Sangat positifnya Dari apa Oh ternyata Ada waktu Yang Harus saya manfaat Yang lebih produktif Dan sebagainya Nah inilah yang harus Dikuatkan kepada Generasi-generasi baru Nah Generasi-generasi baru itu Sebenarnya Butuhnya apa sih Role model Role model Ada artis Ada atlet Ada politisi muda Ada pengusaha muda Ada aktivis muda Dan sebagainya Yang memang Bisa jadi role model Itu Mas Arief bisa jadi role model juga Untuk bagaimana dia Membangun pattern Karir Aktivisnya Dan kemudian Bagaimana dia lompat Ke kegiatan yang sangat positif Di dalam Membangun Kolaborasi Dan sebagainya Dan akhirnya Dalam posisi yang sekarang Politisi yang muda banyak Yang bisa itu Nah inilah kalau menurut saya Yang bisa itu Tadi Luar biasa juga yang disampaikan Contoh ini Kita mau mengutip siapa sih Sebenarnya Bangsa kita dari Bung Karno Banyak Bung Hatta banyak Ada orang yang Sama sabarnya Dengan Pak Prabowo Dalam mencapai cita-cita politik Di Asia Tenggara Namanya Anwar Ibrahim Anwar Ibrahim Anwar Ibrahim itu Salah satu bukunya Ketika dia lagi Puncak-puncak karirnya Sebagai wakil Perdana Menteri Timbalan Perdana Menterinya Waktu Mahathir Dan dia menjadi Menteri Keuangan Dia menulis buku Yang namanya The Asian Renaissance Bukunya Itu Tahu gak Saya mau mengutip Yang disampaikan oleh Arief Mas Arief tadi Dia mengutip siapa Dia mengutip Bung Karno Dia mengutip Rabindranath Tagore Dia mengutip Ramon Maksasai Di Filipin Di India Dia mengatakan Jangan menganggap Bahwa demokrasi itu Berasal dari Nilai-nilai Barat Semata Tetapi Ada nilai-nilai Yang berakar Di Asia Di wilayah timur Mereka mengatakan Yang merupakan Bagian dari demokrasi Dia cerita tentang Rabindranath Tagore Tentang Gandhi Tentang Indonesia Marhainismenya Soekarno Soekarno tidak mau Mengatakan tentang Sosialisme Tapi dia bicara Tentang marhainisme Nah inilah yang perlu Kita kuatkan Untuk apa Anak-anak muda ini Yang dikuatkan Literasinya Nah inilah yang Saya mengatakan Ingin menyampaikan Memberikan kekuatan Yang disampaikan oleh Robit Wahyu tadi Bahwa Kesempatan Dan cara pandangnya Ini menurut saya Sangat unik Semuanya Dilihat dari sisi Positifnya Nah inilah yang Saya kaitkan tadi Dengan Fawusan Dan kemudian Fokusmaker DKI Bahwa inilah yang Bisa kita kontribusikan Kontribusikan nilai Positif itu Kalau ada orang Mengatakan Tadi dia mengatakan Kalau gak bisa Membantu Ya jangan mengganggu Itu Ini kan sudah Diwajanakan oleh Pak Prabowo Ya kan Ada istilah Satu musuh Cukup Seribu teman Kurang Nah inilah yang perlu Dan yang paling serius Tadi itu adalah Jangan sampai kita Kita punya second account Itu penting Itu penting Second account ini kan Isinya Sumpah Serapa Kepal Kita akhirnya Ambigu dan mempunyai Bipolar Anu Itu Bener Punya duna Dua pribadi Apalagi sekarang Pas Ijun ada third account Jadi Udah akun ketiga Nah ini Ini yang itu Nah kita jangan Kemudian Tadi Pada saat yang sama Kita Menjadi Punya Kepribadian ganda Kita harus belajar Menjadi pribadi yang konsisten Kalau kita memberikan Dukungan Dukungan yang tulus Dan dukungan yang positif Itu Karena apa Coba Jepang itu bisa Mendisiplinkan Tata Sosialnya Itu luar biasa Sekarang coba Bayangkan Kita sudah mulai Masuk kepada Lompatan Punya Sistem transportasi Yang modern Dan bagian Dari negara maju Kita punya kereta cepat Kita punya MRT Ada Kita mempunyai Komuter line Dan itu Mulai dipuji oleh Bloker luar negeri Kita bisa berhidup Sehat Anu Bersih Fasilitas infrastrukturnya Kita jaga Terus kita bisa Punya gerbong yang quiet Walaupun masih dijagain Satpam Dan sebagainya Tapi itu kan Sebuah Hal-hal yang positif Yang mulai Kita tularkan Menjadi gaya hidup Sosial kita Tinggal bagaimana Kita itu Menggeser Persepsi dunia Yang menjadi Netizen yang Paling noise di dunia Menjadi netizen yang Paling Produktif Yang paling apa Sehingga Bang Hensat ini kan Tidak terlalu Kaget Kalau kemudian Oh bukan Tidak lagi dianggap Sebagai orang yang Pansos Gitu Ini kalau menurut saya Hal-hal positif Yang bisa dikontribusikan Oleh anak-anak muda Sekarang ini Yang namanya Bonus demografi Itu ada di pundak Kalian semua Kalau Saya sudah 50 tahun Bukan bagian dari Bonus demografi itu Tapi Sampai 2035 Inilah bonus Demografi Kita Seberapa panjang Produktifitas Yang ini Yang Usia produktif ini Memberikan kontribusi Karena apa Bonus demografi itu Akan menjadi Jebakan Di dalam ekonomi Di dalam Middle income trap tadi Coba Bayangkan Negara-negara G20 Semuanya Pusing Memikirkan Pertumbuhan Indonesia Menikmati Pertumbuhan Walaupun Tidak tinggi sekali Tapi dalam Sebuah Level Dimana Pertumbuhan itu Memberikan Confident Kepada dunia Internasional Bahwa Indonesia Itu adalah Negara yang Memberikan Kontribusi Positif Terhadap Investasi Mereka Itu aja Yang bisa Sampaikan Terima kasih Tumpu tangan Pak Pak Sekjen Terima kasih Mungkin Sudah Kalau Kata anak Gen Z Ini daging Semua Daging Semua Hipertensi Hipertensi Terima kasih Banyak Buat Tiga Narasumber Kita Tumarif Pak Sekjen Bang Hensat Karena Waktu juga Sebenarnya Kita Awalnya Randon Kita Sampai Bulan Depan Masih Ada Kegiatan Yang Lain Jadi Terima kasih Terima kasih Buat Yang Sudah Hadir Sebelum Kita Tutup Nanti Ada Stand Up Kita Bagi Pelakat Dulu Kita Bagi Pelakat Tentunya Terdiskusi Kesimpulan 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 Pada Diskusi Kita Pada Hari Ini Indonesia Mas Dari 45 Peran Kau Muda Apakah Sumbangsi Atau Halusinasi Kata Bang Hensat Anak Muda Harus Diberi Ruang Sebelum Ditanya Peran Lanjutnya Partai Golkar Telah Jauh Meninggalkan Partai PSI Kata Kak Arief Di zaman Jokowi Mulai BUMN Sampai Stapsus Pemuda Sudah Berkontribusi Bahkan Pak Prabowo Sudah Menyiapkan Semua Karena Beli Adalah Jembatan Generasi Nah Kata Sekjen Misbakun Anak Muda Harus Punya Kapasitas Untuk Mencapai Sebuah Eksistensi Bahkan Perlangga Tidak Sukses Sendiri Kata Pak Misbakun Karena Perlangga Sukses Membuat Generasi Berkolaborasi Kata Perlangga Sepertinya Sadar Dengan Ucapan Ben Anderson Bahwa Sejarah Dunia Dimanapun Tidak Terlepas Dari Peran Anak Muda Mulai Dito Maman Diko Sekar Sampai Jari Sambu Aga Soksi Hidup Menjaga Pancasila Meneguhkan Karya Yang Nyata Mungkin Proswardiman Sudah Tidak Ada Tapi Semangat Dan Halusinasi Maka Bagi Partai Golkar Dan Khususnya Soksi Sejak Dulu Kami Telah Berkontribusi Saya Juga Udah Nyatet Kata Bob Marley No Woman No Cry Ada Titipan Bulan Bob Marley Sekali lagi Terima kasih Banyak Temu tangan Buat kalian Semuanya Yang sudah Hadir Pada siang Hari ini Terima Kasih Banyak Dan Buat Teman Teman Yang Nonton Di Rumah Ditonton Sampai Habis Nanti Ada Fullnya Ada Potongan Potongannya Juga Tonton Like Share Subscribe Kalau Kalian Wah Seru Nih Gue Bawa Ke Organisasi Bisa Langsung Kita Kolaborasi Dan Jangan Kemana Habis Habis Ada Siap Ada Ini Ini Adalah Dua Orang Yang Dikejar Rezim Ya Karena Suka Mengkritik TikTok Terakhir Videonya Viral 24 Juta Karena Kekritik Ganjar Kita Lihat 24 Juta Berarti Minimal Dari 24 Juta 10 Persen Mau Nangkep Dia Kalau Gitu Kita Tutup Tutup Langsung Kita Panggil Stand Terima 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 Sampai ketemu Di Meet the Politician Berikut Langsung Kita Panggil Ini dia Tomi Dan Rama Dari Discus Selamat 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 Cek Ada Oke Cek Aman Itu Masih pada Foto Foto Nggak Nonton Kita Tom Nonton Kita 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 Kebagian Kursi kosong Kita Kita Kebagian Kursi kosong Tapi Tetap Selamat Sore Teman Teman Semua Assalamualaikum Warahmat Wabarakatuh Masih Semangat Masih Semangat Ada Tum Arief Dia Itu Adalah Kemaren Sebagai Komando Pemilih Muda TKN Fanta Tepuk tangan Tepuk tangan Tepuk tangan Gila Gila Pemilih Muda Tapi Kelakuannya Mohon maaf Nggak kayak Anak muda Kenapa Maksudnya Karena Kemaren Pas dia Jadi masuk TKN Ngundurin Diri Dari Komisaris BSI Oh Bener Kurang-kurang Anak muda Banget Anak muda Kan Harusnya Multitasking Ngerjain banyak Hal sendirian Anak muda Harusnya bisa Ngerjain semua Hal kayak Kemaren Mas Gibran Jadi Cawapres Iya Wali kota Juga tetep Karena Kapasitasnya bagus Kapasitasnya bagus Anak muda Bisa ngerjain semua Bener Makasih Tung Ada Ada Karena Ternyata Nggak muda-muda Banget Terus Gue mau Sapa Yang lebih muda Bang Mishbak Bang Mishbak Bang Mishbahun Kenapa Gue bilang muda Kenapa Karena Karena kemarin Bang Mishbak 42 km di London Marathon Keren banget Tepuk tangan buat Bang Mishbahun Lari 42 km di London Marathon Di London Marathon Kuat banget tuh ya Suka lari kayaknya Suka lari Ini bagus sebenernya Sehat Kenapa Kalau dimintai pertanggung jawaban sama rakyat Jangan suka lari juga Jangan 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 suka lari juga Bang Kalau hobi lari Tapi kalau diminta tanggung jawab Jangan lari Terus tadi Tum Arief udah Bang Mishbak Bang Mishbak udah Kenapa tadi pengamat bola Tadi disini Pengamat politik Bang Henry Satria tepuk tangan Bang Hensat Bang Hensat Tapi serius Gue mau ngasih tau Kenapa Bang Ini tuh Forum politik gitu Bukan forum bola Kok gitu Ya karena kemarin Dari kemarin Bang Hensat Kritiknya Sintayong Terus tuh Sekali-kali kritik Prabowo lah Coba Udah Bang ya Kemarin di pemilu Di pemilu udah Ini emang lagi pasarnya bola Bang ya Kita ngikutin pasar Terus Tom Terus nih Bang ya Ini karena Peran anak muda Anak muda Oke Gue sebenernya keren banget Salut banget sama anak muda yang sekarang Ya kenapa Buktinya Tanggal Kero ngomongin politik Anak muda keren Anak muda sekarang tuh hebat-hebat Ya Buktinya Ada yang baru masuk Partai 3 hari Langsung jadi ketua umum Hebat Hebat kan Iya Buktinya Anak muda hebat Belum cukup umur Udah bisa dicawapres Karena kapasitasnya keren Karena kapasitasnya keren Karena hebat Karena anak muda itu hebat Tapi inget Tom Di balik anak muda yang hebat Ada orang tua yang hebat Tepuk tangan buat Pak Jokowi Aje lo Gue juga mau Apa Di balik orang tua yang hebat Ada partai yang buat Oh pantas ada merah-merah disini ya Maksudnya golongan karya Golkar 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 Kenapa Golkar? Kenapa? Karena ada politisi favorit gue disini mah Oke siapa? Pemuda dan olahraga Dito Aryo Tejo Oh kenapa tuh favorit? Benter muda Prestasinya Banyak Kalo gitu Favorit gue Kalo gitu gue juga ada Tokoh golkar favorit gue Siapa? Opung Luhut Ini anak muda Opung Luhut mudanya dimana mah? Lu gak suka Opung Luhut? Enggak maksud gue Lu gak suka Opung Luhut? Opung Luhut mantep Mantep Opung Luhut mantep maksud gue Kalo golkar terbaik Kalo golkar terbaik Aduh Harus suka dong Tom Ya suka 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 Karena dia bisa ngantar banyak pekerjaan sendirian Ah itu Tom Roshit kalo mau belajar sama Opung Luhut Iya Lagian mah ya Kenapa? Sama bicara anak muda nih Sebenernya gue agak prihatin sama anak muda sekarang Kenapa? Karena gue kemarin baca berita Ada 10 juta anak muda nganggur Oh termasuk kita ya? Makanya disini Termasuk kita nganggur Sama anak muda yang lagi nih Tapi mah Gue akhirnya masuk akal nih Kenapa anak muda nganggur Terutama Gen Z Oke kenapa? Lihat nyari kerja maunya Wos Full WFH Waduh Full tunjangan Mohon maaf Lu mau nyari kerja tuh Mau nyari ribut sama ARD Aduh susah 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 Kalo kayak gitu nyari kerja susah Iya kan? Tapi lu gak usah khawatir Tom Kenapa tuh? Karena gue kemarin baca kata Bapaknya Nas Iya Lapangan kerjanya bakal tersedia Alhamdulillah Di tahun 2030 Astagfirullah Lama banget 2030 Ya gak apa-apa Gue setuju dong Lapangan kerja harusnya ada di 2030 Kok lu setuju sih? Ya karena kalo lapangan kerja ada dari sekarang Iya Nanti 2029 Capres-capres mau kampanye apa? Bener Nah Mau jualan janji apa? Bener gak laku tuh barang Gak laku gak bisa Saya akan membuka lapangan kerja Gak bisa Bener Bener Sebelum menutup stand up Kita pada sore hari ini Sebelum menutup stand up Gue yakin Peran pemuda Untuk mengusung Indonesia Emas dari 2045 Bersama Focusmaker Oke Bakal terrealisasi Agar oposisi Diam duduk jari Wuh gaya lu politisi Bisa ya? Keren 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 Bisa? Yaudah Kalo kayak gitu Gue Ramadhan Fikri Gue Tanpipi Bowo Kita berdua pamit undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih udos Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax